Di tengah belenggu segel sepuluh arah tuanku, bola api besar berbentuk teratai hitam menerobos belenggu dan berubah menjadi sima siau-siau yang terbakar sekali lagi. Su Fang, aku telah meremehkan kemampuanmu. Kamu sangat kuat. Di wilayah ilahi Dong Suan, hanya Dong Suan Lai, Dong Suan Kian Yang, dan Dong Suan King Yue yang dapat menekanmu. Bahkan Dong Suan Hui Huang tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanmu. Namun, ini tetap tidak bisa mengubah nasib kegagalan Anda. Seluruh tubuh sima siau-siau terbakar, tampak seperti pria hitam menyala ketika dia berbicara dengan suara yang dingin dan mendominasi. Apakah begitu? Su Fang melontarkan senyuman dominan dan melepaskan pikirannya sekali lagi. Pikiran itu berubah menjadi suan guang hitam dan putih, menyelimuti Su Fang dan sekitarnya. Dia sebenarnya telah mengeksekusi seni mediasi takdir sekali lagi. Kamu, kamu gila. Sima siau-siau berteriak kaget dan ngeri. Bahkan jika Su Fang memiliki sarana untuk memulihkan hidupnya, kultifator mana yang dapat menyaksikan hidupnya berlalu begitu saja tanpa melakukan apapun. Su Fang sebenarnya telah mengeksekusi seni terlarang yang kuat itu lagi, menempatkan dirinya dalam kondisi puncak sementara sebelum menahan rasa sakit yang luar biasa karena kehilangan nyawa dan kekayaannya. Terbukti betapa kuatnya hati Dao Su Fang. Sepuluh jenius teratas lainnya juga terkejut dengan tindakan Su Fang. Semua orang memiliki pemikiran yang sama, gila, Su Fang orang gila. Dong Xuan Hui Huang mengingat kegilaan dan kekejaman yang ditunjukkan Su Fang selama tahap kelima, jalan jiwa berkabung. Melihat pemandangan saat ini lagi, rasa dingin muncul dari lubuk hati Dong Xuan Hui Huang dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Su Fang adalah orang gila. Lupakan saja, aku tidak akan bertarung dengan orang gila. Dong Xuan Hui Huang semakin waspada terhadap Su Fang. Pikirannya sebelumnya untuk membalas dendam pada Su Fang lenyap karena ketakutan. Pangeran Rok juga tercengang. Anak manusia itu bahkan lebih gila dari kita Yao. Raja ini harus menjauhi orang seperti itu. Kita tidak boleh menyinggung perasaannya, tetapi raja ini bisa bersembunyi darinya. Anak ini terlalu gila, bahkan aku sedikit takut. Sebagian besar kultifator bisa bersikap kejam terhadap musuhnya, namun sangat sedikit yang bisa kejam terhadap dirinya sendiri. Su Fang kejam terhadap dirinya sendiri, dan bahkan lebih kejam lagi terhadap musuhnya. Akan aneh jika karakter seperti itu tidak bisa melawan langit. Saya sudah tua, masa depan dunia manusia akan menjadi milik generasi muda. Ketiga ahli Jiuksuan di langit juga sangat terkejut. Penggarap Dong Xuan yang tak terhitung jumlahnya juga terkejut dengan tindakan Su Fang. Pemuda Ras Surga Berjubah Kuning, Zhao Siki, merasakan jiwanya bergetar ketika melihat pemandangan ini melalui cermin. Untuk dapat menonjol dari elit kelantian yang tak terhitung jumlahnya, mengendalikan kamar dagang formasi harta karun, dan memiliki peluang untuk menjadi penerus kelantian, dia secara alami adalah orang yang kejam. Namun, dibandingkan dengan Su Fang, Zhao Siki merasa apa yang disebut kekejamannya hanyalah permainan anak-anak. Saya tidak mampu menyinggung karakter seperti itu, saya juga tidak berani menyinggung perasaannya. Lebih baik tidak, semakin Zhao Siki memikirkannya, dia menjadi semakin takut. Su Fang dengan cepat pulih ke kondisi puncaknya dengan bantuan seni mediasi takdir. Ki Primordial di Istana Dawis Jiuksuan juga terisi kembali. Kemudian, Su Fang mengaktifkan sayap Tawon Suan Bao dan menyerang Sima Siao Siao lagi. Ledakan, 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 ledakan. Sima Siao Siao bukan lagi seorang iblis wanita yang tak terkalahkan. Dan, sebaliknya, dia telah menjadi ayam lemah yang dirusak oleh Su Fang, mundur karena serangan Su Fang. Su Fang membayar mahal untuk ini. Ketika Ki Primordial benar-benar habis, reaksi balik dari penggunaan seni mediasi takdir pun menyusul. Untungnya, dia memiliki tanaman merambat raja darah yang menusuk surga dan persediaan vitalitas yang tak ada habisnya untuk dia konsumsi dan pulihkan. Beruntung juga dia memiliki hati Dawis Fajra 7 Cincin. Jika dia tidak mendapat dukungan dari hati Dawis yang kuat, proses menahan hilangnya umurnya saja sudah cukup untuk mematahkan keinginannya. Su Fang, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Sima Siao Siao juga menjadi gila. Dia mengambil segenggampil dan menelannya. Tanpa menunggu sampai mereka disempurnakan, dia menyerang Su Fang lagi. Gila, kedua orang jenius yang tak tertandingi ini benar-benar gila. Ini bukan hanya kompetisi kekuatan, tetapi juga hati dan kemauan Dawis. Siapapun yang bisa bertahan hingga akhir akan menjadi pemenang terakhir. Semua kultifator di alam ilahi Suan Timur terguncang saat mereka menyaksikannya. Ketiga ahli di atas zat berwarna darah itu sepenuhnya fokus. Mereka takut terjadi sesuatu pada Su Fang dan Sima Siao Siao, sehingga mereka dapat menghentikan mereka kapan saja. Tiba-tiba gelombang. Ketiga ahli alam ilahi Jiuksuan terkejut dan melihat ke arah lembah darah dengan takjub. Gemuruh. Zat berwarna darah dan seluruh lembah darah tiba-tiba mulai bergetar hebat. Gunung pembantaian berguncang hebat, dan ruang itu mulai runtuh lapis demi lapis. Seluruh lembah darah mengalami turbulensi besar seolah-olah langit runtuh dan bumi retak. Apa yang sedang terjadi? Zat berwarna darah itu juga pecah. Batas di sekitarnya terdistorsi dan akhirnya hancur. Sima Siao Siao dan Su Fang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka berhenti pada saat yang sama dan memandang para ahli Jiuksuan di udara dengan kaget. Ketiga yang mulia di udara juga tercengang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi mereka juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ledakan. Ruang independen di lembah darah runtuh. Seluruh lembah darah berguncang dengan tiba-tiba. Sepuluh jenius teratas di altar terguncang ke samping. Beberapa dari mereka yang lebih lemah langsung muntah darah. Kekuatan ledakan menyapu ke segala arah, mengubah segala sesuatu yang dilaluinya menjadi ketiadaan. Itu lembah Sueluo. Lembah Sueluo telah runtuh. Lari. Sembilan ahli mendalam berteriak tanpa sadar saat dia menyapu untayan kekuatan ilahi yang menyapu Su Fang, Sima Siao Siao, dan sepuluh jenius teratas lainnya sebelum secara langsung memindahkan mereka keluar dari ngarai darah. Adegan di lembah darah membuat banyak orang tercengang. Apa yang terjadi di lembah darah? Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi pada saat paling kritis dalam pertarungan Dong Suan untuk posisi teratas? Pembangkit tenaga listrik Dong Suan dan kultifator yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Raja Anggur Raja Darah yang menusuk surga. Beraninya kau. Sebuah suara tua dan berwibawa tiba-tiba terdengar di lembah darah. Kehendak yang tak terbatas turun ke lembah darah. Kemudian, batas lembah darah ditutup. Lembah tersebut menghilang tanpa jejak dari langit di atas kota Udao, sehingga menyulitkan orang banyak untuk melihat apa yang terjadi di dalamnya. Su Fang dan para jenius lainnya dibawa langsung ke kediaman gubernur kota Udao oleh para ahli Jiuksuan. Pertarungan untuk sepuluh besar untuk sementara dihentikan. Kalian semua beristirahat di sini. Kami akan membuat keputusan setelah menyelidiki apa yang terjadi di lembah darah. Pakar Jiuksuan berkata kepada sepuluh orang jenius dengan suara rendah. Kemudian, dengan sekejap tubuhnya, dia menghilang ke dalam kehampaan. Para jenius terkejut ketika mereka berdiskusi satu sama lain, menebak apa yang terjadi di lembah darah. Cahaya ilahi Sima Xiao Xiao melingkari Su Fang saat dia mendengus dingin. Kemudian, dia duduk dengan menyelangkan kaki dan menelan pil obat untuk pulih. Su Fang menahan keterkejutannya dan dengan cepat duduk dengan menyelangkan kaki, mengaktifkan Heaven Piercing Blood King Finn dan Avatar Purple Fate untuk memulihkan kekuatan hidup dan kekayaannya yang telah habis. Si Suan Daozu tiba-tiba angkat bicara di Istana Daois Jiuksuan, ibu dari Raja Anggur Penusuk Darah Surga benar-benar berani menyelinap ke lembah darah dan mencuri hati ahli ras asing, pembunuh, tepat di bawah hidung Dong Suan Daozu dan banyak orang lainnya. Pakar Dong Suan. Ibu dari Raja Anggur Darah yang menusuk surga. Apakah karena hati selayar dicuri oleh ibu dari Heaven Piercing Blood King Finn yang menyebabkan runtuhnya lembah Suruo? Ini seharusnya menjadi kebenarannya. Dong Suan Daozu juga memperhatikan pertarungan peringkat sepuluh besar. Bagaimana ibu dari Heaven Piercing Blood King Finn menyelinap ke lembah Suruo? Si Suan Daozu berkata perlahan, tidakkah kamu curiga ada yang salah dengan Ling Xing Chen? Tentu saja, masalahnya ada pada Ling Xing Chen. Su Fang tiba-tiba menyadari. Tuan, maksudmu ibu dari Pohon Anggur Raja Darah Penusuk Surga telah merasuki Ling Xing Chen dan menggunakan final lembah darah sebagai kesempatan untuk menyelinap ke lembah Suruo? Tidak heran, tidak heran Ling Xing Chen dibunuh dengan begitu mudah oleh Li Seng. Itu adalah perbuatan ibu Heaven Piercing Blood King Finn. Butuh kesempatan untuk bersembunyi di lembah Suruo dan baru menyerang sekarang. Kamu seharusnya merasa beruntung. Jika ibu dari Heaven Piercing Blood King Finn ingin membunuhmu di lembah darah, itu akan sangat mudah. Kata-kata si Suan Daozu membuat Su Fang bergidik ketakutan. Tidak mengherankan jika Ling Xing Chen memendam niat membunuh terhadapnya selama persidangan Guru Daois. Itu semua berkat Su Fang yang memiliki jimat Winsen yang menekan nenek patah hati, menyebabkan Ling Xing Chen menjadi waspada dan tidak berani menyerangnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang? Memikirkan hal ini, hati Su Fang menjadi dingin. Tuan, karena Anda sudah tahu bahwa Ling Xing Chen telah dirasuki oleh ibu dari Raja Anggur Penusuk Darah Surga, mengapa Anda tidak memperingatkan saya? Kamu bisa menangani masalah sekecil ini dengan tenang sendirian. Bagaimana aku bisa memperingatkanmu? Saat ibu dari Heaven Piercing Blood King Finn menyelinap ke lembah Suruo, kenapa kamu tidak memperingatkan Dong Suan Daozu? Saat itu, aku tidak tahu apa yang ingin dilakukan ibu dari Heaven Piercing Blood King Finn. Bagaimana aku bisa memperingatkanmu? Selain itu, mengapa saya harus ikut campur dalam urusan wilayah ilahi Suan Timur? Hati pembantaian telah dicuri. Tidak mungkin menggunakan hati itu untuk memolah dan memahami Dao Surgawi di masa depan. Sayang sekali. Su Fang merasa sangat disayangkan. Setelah mengakhiri percakapan dengan si Suan Daozu, Su Fang mulai pulih dengan sekuat tenaga. Pertarungannya dengan Sima Siao-Siao berada pada saat kritis, tetapi terhenti. Mungkin akan ada pertempuran sengit lainnya yang akan terjadi. Gu Tian Chi dan yang lainnya diam-diam berkomunikasi dengan Su Fang dan memberi selamat kepada Su Fang. Mereka diam-diam terpesona oleh Su Fang. Bahkan Dong Xuan Hui Wang dan Pangeran Klan Peng merasa waspada dan takut ketika mereka sesekali memandang Su Fang. Mereka tidak lagi membicarakan balas dendam. Tiga hari kemudian, seorang ahli Jiuxuan muncul di langit di atas sepuluh jenius teratas dan berkata dengan suara rendah, final lembah darah Jiuxuan telah berakhir. Ini sudah berakhir. Pertarungan antara Su Fang dan Sima Siao-Siao belum selesai, tapi sudah berakhir begitu saja. Semua orang terkejut dan tercengang, melihat ahli Jiuxuan dengan bingung. Su Fang dan Sima Siao-Siao seri. Mereka berdua berada di peringkat pertama di domen ilahi Suan Timur pilihan surga Jiuxuan. Kalian semua tinggal di kediaman penguasa kota-kota Daoles untuk memulihkan diri. Sepuluh tahun kemudian, Tuan Dong Xuan Dao Zu akan menemui Anda semua secara pribadi untuk menebus hadiah Anda sebelumnya. Kata-kata ahli Jiuxuan itu mengejutkan semua orang. Su Fang dan Sima Siao-Siao sama-sama menduduki peringkat pertama. 2932 Terikat untuk tempat pertama. Mendengar berita yang diumumkan oleh para ahli Jiuxuan, Su Fang tercengang dan tidak percaya. Kemudian, dia sangat gembira dan bersemangat. Rasa percaya diri yang kuat muncul di hatinya. Dia bersemangat tinggi dan aura mendominasi lahir dari dalam. Di awal yang terpilih Jiuxuan, tujuan terbesar Su Fang adalah masuk seratus besar. Dia bahkan tidak berani berpikir untuk masuk sepuluh besar. Setelah melewati segala kesulitan dan rintangan, Su Fang mengandalkan kekuatan, kemampuan, dan yang terpenting, keyakinannya untuk tidak pernah menyerah dan kemauannya yang sekuat gunung. Su Fang telah memperoleh kekayaan tertinggi di enam tahap final dan kemampuannya meroket. Dia telah mengalahkan lawan yang kuat satu demi satu di sepanjang jalan, melampaui mereka satu demi satu. Dalam pertempuran terakhir, bahkan iblis wanita yang tak terkalahkan, Sima Siao-Siao, sulit mengalahkan Su Fang. Bagaimana mungkin Su Fang tidak bersemangat dan bangga dengan pencapaian yang begitu cemerlang. Pada saat ini, Su Fang sudah berdiri di puncak Dong Xuan, bersinar terang dan membuat banyak orang jenius memandangnya. Melihat Su Fang, para jenius lainnya memiliki perasaan berbeda di hati mereka. Sima Siao-Siao berdiri di sana dengan tenang, tatapannya yang menatap Su Fang tidak menunjukkan keengganan untuk menerima hasilnya. Dia tahu betul bahwa jika pertarungan sebelumnya berlanjut, tidak ada yang bisa memprediksi hasil akhirnya. Kemungkinan terbesarnya adalah kedua belah pihak akan menderita. Dia tidak lagi meremehkan Su Fang. Sebaliknya, dia melihat Su Fang sebagai lawan yang layak mendapat perhatiannya. Namun, memikirkan tentang perilaku Su Fang yang tercela dan tidak tahu malus serta fakta bahwa dia berada di peringkat pertama bersama Su Fang, Sima Siao-Siao merasa jijik seolah-olah dia telah menelan-lalat. Su Fang, semut rendahan dari alam semesta rendahan ini, sebenarnya telah memenangkan tempat pertama di Dong Xuan. Semua ini seharusnya menjadi milik kejayaan Dong Xuan. Hingga saat ini, Dong Xuan Glory masih mengira karena Su Fang telah merampas mastif berdarah miliknya selama pertandingan elit sehingga ia bisa mendapatkan peluang berkali-kali di enam tahap pertama final. Kemampuannya telah meningkat pesat, sehingga pada akhirnya dia bisa menyamakan kedudukan dengan Sima Siao-Siao. Namun, setelah pertarungan dengan Su Fang dan menyaksikan pertarungan antara Su Fang dan Sima Siao-Siao, Dong Xuan Hui Huang harus mengakui bahwa Su Fang kini berada di atasnya. Su Fang sekarang memiliki kejayaan tertinggi sebagai nomor satu di Dong Xuan dan berhasil mempertahankan martabat seluruh alam ilahi Dong Xuan. Dong Xuan Hui Huang tidak mungkin menggunakan identitasnya untuk menekan Su Fang. Hati Dong Xuan Hui Huang berdarah ketika dia mengingat bagaimana dia telah dipermalukan di depan banyak sekali penggarap Dong Xuan, namun dia tidak bisa membalas dendam. Seperti milik Dong Xuan Suan Hui Huang, milik Dong Xuan, milik, milik. Su Fang, Dong Xuan dari Dong Xuan. Su Fang, Dong Xuan. Su Fang telah menduduki peringkat pertama Dong Xuan. Siapa yang berani meremehkan para penggarap Dong Xuan? Su Fang perkasa, Su Fang tidak terkalahkan. Di kota Daoles, kota Fang Tian, dewa pengobatan Dao, dan alam mistis, sekte, dan kekuatan budidaya alam ilahi Dong Xuan meledak dalam sorak-sorai yang gembira. Mereka mengira tempat pertama alam ilahi Dong Xuan dan pilihan Tuhan Jiuxuan akan direnggut oleh seorang kultifator asing. Semua orang merasa terhina. Siapa sangka? Siapa yang mengira Su Fang akan menciptakan keajaiban dan menyamai Sima Xiao Xiao di posisi pertama? Meskipun mereka terikat pada posisi pertama, di mata semua orang di alam ilahi Dong Xuan, posisi pertama hanya dimiliki oleh Su Fang. Sedangkan untuk iblis wanita, Sima Xiao Xiao, dia secara otomatis diabaikan oleh para penggarap Dong Xuan. Bagaimana mungkin para penggarap alam ilahi Dong Xuan tidak bersorak dengan hasil seperti itu? Para penggarap Heaven Forsaken Wastelen, khususnya, semuanya berada dalam hirup pikuk. Di mata mereka, Su Fang adalah seorang penggarap Heaven Forsaken Wastelen, suku rendahan yang ditinggalkan oleh surga, sama seperti kebanyakan dari mereka. Penggarap Heaven Forsaken Wastelen mana yang tidak bangga karena Su Fang memenangkan tempat pertama? Dengan Su Fang, kultifator atau kekuatan mana di alam ilahi Dong Xuan yang berani memandang rendah suku Heaven Forsaken Wastelen di masa depan. Seluruh kota Fang Tian sepertinya meledak dengan sorak-sorai menggelegar yang mengguncang langit. Su Hansin, Luo, King Yu, Bai Ling, dan banyak bawahan Su Fang juga sangat gembira. Dewa pengobatan Dao Sang alkemis, yang selalu tenang, telah kehilangan ketenangannya seperti biasanya. Dewa pengobatan Dao beruntung kali ini. Pertama, Penatua Su muncul entah dari mana dan menyelamatkan seluruh sekte. Sekarang, Penatua Su telah menjadi tempat pertama bagi Dong Xuan. Dengan seorang Penatua yang memimpin Dewa pengobatan Dao, siapa yang berani menginginkannya di masa depan? Undang Penatua Su Fang kemari. Tidak, kalian semua, ikuti saya untuk memberikan penghormatan kepada Penatua Su Fang. Pemimpin Dewa pengobatan Dao menekan kegembiraannya dan berkata dengan suara rendah. Di kedalaman pegunungan di wilayah Dewa pengobatan, avatar jalan surga Su Fang sedang duduk bersila di gua tempat tinggalnya di puncak gunung yang tidak terlalu tinggi. Di depannya, seorang pemuda berdiri dengan hormat. Pemuda ini adalah sang alkemis yang hampir membawa bencana pada Dewa pengobatan Dao. Bertahun-tahun, Su Fang telah memastikan bahwa pemuda ini adalah reinkarnasi kakek Su Fang. Setelah membawa pemuda itu ke gua tempat tinggalnya, Su Fang dengan hati-hati merasakan takdirnya dan bertanya tentang latar belakangnya. Nama pemuda itu adalah Su Dan Chen. Kebetulan sekali. Reinkarnasi kakek Su Fang juga bermargasu. Namun, ini bukanlah suatu kebetulan. Itu adalah niat Dong Su An Rong. Menurut Su Dan Chen sendiri, dia awalnya adalah seorang yatim piatu di kerajaan Fana di dunia mistis Mirormun. Ketika dia berumur 12 tahun, dia secara kebetulan bertemu dengan seorang ahli dari klan Chen, yang membawanya ke klan Chen dan menjadikannya murid dengan nama keluarga yang berbeda. Kemudian, karena Su Dan Chen menunjukkan bakat luar biasa dalam bidang alkimia, dia dikirim ke Dewa pengobatan Dao oleh klan Chen dan menjadi murid seorang alkemis untuk mengembangkan seni alkimia. Su Fang menghitung waktunya. Su Dan Chen lahir sekitar waktu ketika Dong Suan Zheng dan Dong Suan Rong kembali dari panjang universe. Jelas sekali, Dong Suan Rong telah mengatur agar kakeknya bereinkarnasi segera setelah dia kembali. Apa yang disebut kebetulan itu, tentu saja, diatur oleh Dong Suan Rong. Alasan dia mengirim Su Dan Chen ke Dewa pengobatan Dao bukan karena bakatnya di bidang alkimia, tetapi karena Su Fang. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa jika Su Fang tidak berkembang pesat di wilayah tandus yang terlantar di surga, Dong Suan Rong akan membiarkan Su Dan Chen mengurus dirinya sendiri di klan Chen. Wanita ini, Dong Suan Rong, sangat licik bahkan Su Fang pun terkejut. Di saat yang sama, dia juga ketakutan. Jika dia tidak bangkit secepat itu, reinkarnasi kakeknya akan berakhir dalam keadaan menyedihkan yang sama seperti kehidupan sebelumnya. Bakat Su Dan Chen dalam bidang alkimia sungguh luar biasa. Dia dengan cepat bangkit dalam pengobatan Dewa Dao dan menjadi alkemis termuda dari Dewa pengobatan Dao. Dia dihargai oleh para petinggi Dewa pengobatan Dao. Siapa yang tahu? Su Dan Chen tidak beruntung. Ketika dia memurnikan pil untuk kamar dagang formasi harta karun, dia secara tidak sengaja memurnikan pil beracun. Selain itu, dia secara kebetulan meracuni anggota klan Surgawi sampai mati, membawa bencana bagi Dewa pengobatan Dao. Su Fang tahu betul bahwa ini bukanlah suatu kebetulan. Kamar dagang formasi harta karun mengincar Dewa pengobatan Dao dan ingin menelannya utuh. Oleh karena itu, mereka memasang jebakan. Su Dan Chen tidak beruntung bertemu dengannya. Su Fang selalu ragu tentang bagaimana menyelesaikan reinkarnasi kakeknya. Kakek telah bereinkarnasi dan memiliki takdirnya sendiri sekarang. Jika aku mengatakan yang sebenarnya kepadanya, itu akan mempengaruhi takdirnya. Kakek mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya di kehidupan sebelumnya. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh klan Wu. Biarkan saja dia menjalani hidupnya dengan damai. Mungkin suatu hari, kakek akan dapat memulihkan ingatannya tentang kehidupan sebelumnya. Biarkan alam mengambil jalannya. Melihat wajah Su Dan Chen yang mirip dengan kakeknya, Su Fang dengan enggan mengambil keputusan. Bersatu kembali dengan kakek mereka adalah hal yang baik bagi Su Fang dan Su Yaotian. Namun, bagi Su Dan Chen, hidupnya akan berubah total. Dia bukan lagi Su Dan Chen. Dia akan terbebani oleh kehidupan sebelumnya. Ini bukanlah hal yang baik baginya, tapi sebuah kemalangan. Su Fang tidak akan terlalu egois hingga mengabaikan perasaan kakeknya demi dirinya sendiri. Melihat Su Dan Chen, Su Fang berkata, Su Dan Chen, jangan gugup. Aku menyelamatkanmu karena karma di antara kita. Kali ini aku datang ke Dewa Pengobatan Dao untuk menyelesaikannya. Ya, Penatua Su. Su Dan Chen masih gugup. Su Dan Chen menderita kerugian besar kali ini. Dia telah berubah dari seorang jenius dari Dewa Pengobatan Dao menjadi pendosa sekte tersebut. Hatinya sudah mati. Pada saat yang sama, dia mewaspadai semua orang. Su Fang menyelamatkannya tanpa alasan. Dia curiga Su Fang punya motif lain. Terlebih lagi, Su Fang masih terlalu muda. Su Dan Chen hanya tahu bahwa dia adalah tetua dari Dewa Pengobatan Dao. Dia belum pernah melihat Su Fang sebelumnya. Tentu saja, dia mewaspadainya. Su Fang tersenyum tak berdaya. Setelah berpikir sejenak, Su Fang melambaikan tangannya. Dia meraiki ungu misterius, yang dengan cepat mengembun menjadi tanda ungu. Simpanlah rune ini bersamamu. Ini bisa memberimu keberuntungan besar. Su Fang menggulingkan tanda ungu itu ke Su Dan Chen. Rune ungu ini dibentuk oleh Su Fang menggunakan aura rohki dharma ungu. Itu juga berisi sebagian surat wasiat Su Fang. Tidak hanya hal itu dapat membawa keberuntungan bagi Su Dan Chen, tetapi jika dia dalam bahaya, Su Fang dapat merasakannya dan datang menyelamatkannya. Su Dan Chen merasa skeptis. Jelas sekali, dia tidak percaya bahwa sebuah rune saja bisa memberinya keberuntungan. Namun, Su Dan Chen masih menyerap rune ungu ke dalam tubuhnya. Su Fang hendak melanjutkan berbicara ketika alisnya berkerut. Pada saat ini, pemimpin Sekte Dewa Pengobatan Dao berbicara dari luar penghalang gunung. Pemimpin Sekte Dewa Pengobatan Dao datang untuk menyambut Penatua Su. Masuk. Su Fang memindahkan keinginannya. Dia membiarkan orang-orang dari Sekte Dewa Pengobatan Dao masuk ke gunung dan membawa Su Dan Chen keluar dari gua. Dipimpin oleh pemimpin Sekte Dewa Pengobatan Dao, lebih dari 100 Grandmaster Alkimia telah berkumpul di luar gua. Salam, Penatua Su. Pemimpin Sekte Dewa Pengobatan Dao menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang. Lebih dari 100 Grandmaster Alkimia dan petinggi Sekte Dewa Pengobatan Dao membungkuk kepada Su Fang. Su Fang mengangguk. Tidak perlu formalitas. Baru pada saat itulah para pemimpin Sekte Dewa Pengobatan Dao berdiri. Adegan ini membuat Su Dan Chen ternganga. Hatinya sedang kacau. Grandmaster Alkimia dihormati. Setiap orang harus memohon pada mereka. Oleh karena itu, mereka semua sangat arogan, apalagi Grandmaster Alkimia dari Sekte Dewa Pengobatan Dao. Bahkan jika itu adalah tetua dari beberapa kekuatan besar, ketika para alkemis ini melihat mereka, paling banyak mereka akan menganggukkan kepala sebagai salam. Su Fang masih sangat muda. Dalam hal status, dia hanya seorang tetua dari Sekte Dewa Pengobatan Dao. Tapi sekarang, Grandmaster Alkimia dari Sekte Dewa Pengobatan Dao membungkuk padanya seolah-olah mereka sedang menyapa pemimpin vaksi teratas. 2933 Kamu pasti berada di sini karena pertarungan peringkat di lembah darah telah berakhir. Peringkatku tidak boleh terlalu rendah, kan? Su Fang sekilas bisa mengetahui tujuan orang-orang ini dan bertanya dengan lantang. Dia tidak memperhatikan pertarungan peringkat di Sekte Dewa Pengobatan Dao. Bukannya dia tidak peduli, tapi tidak ada gunanya meskipun dia peduli. Jika rangkingnya tidak tinggi, petinggi Sekte Dewa Pengobatan Dao tidak akan mengumpulkan begitu banyak orang. Mendengar kata-kata Su Fang, Su Dan Chen akhirnya mengerti bahwa Su Fang adalah seorang jenius tiada taraf yang pernah berpartisipasi dalam Jiuksuan Heavens Chosen dan menduduki peringkat sepuluh besar di domain ilahi Suan Timur. Hati Su Dan Chen, yang baru saja tenang, sekali lagi bergejolak. Cara dia memandang Su Fang berubah. Penatua Su Bijaksana. Pemimpin Sekte Dewa Pengobatan Dao berkata dengan sopan dengan nada hormat di nadanya. Setelah jeda, dia melanjutkan dengan penuh semangat. Pertarungan peringkat sepuluh besar telah berakhir. Tetua Su, kamu setara dengan Sima Siao Siao, si jenius dari wilayah ilahi Suan Selatan. Terikat. Su Fang tercengang. Dia tidak mengharapkan hasil ini. Itu benar sekali. Kursi ini telah mencatat setiap pertarungan Penatua Su di sepuluh besar dengan Slip Giok. Penatua Su, silakan lihat. Pemimpin Sekte Dewa Pengobatan Dao mengeluarkan Slip Giok dan perlahan menerbangkannya ke Su Fang. Su Fang memasukkan energi misteriusnya ke dalam Slip Giok. Slip Giok meleleh dan berubah menjadi gulungan. Itu adalah adegan pertarungan Su Fang dengan para jenius lainnya dalam pertarungan peringkat sepuluh besar. Su Dan Chen menatap gulungan itu dan sekali lagi sangat terkejut dengan penampilan mengejutkan Su Fang. Aku tidak menyangka ini akan terjadi. Su Fang menyaksikan seluruh proses dengan terkejut. Yang terpilih dari Surga Giok Suan, jenius tertinggi di wilayah ilahi Suan Timur, Su Dan Chen memandang Su Fang, keterkejutan dan kekaguman terpancar di matanya. Bagi Su Dan Chen, identitas seorang tetua dari Sekte Dewa Pengobatan Dao sudah cukup membuatnya merasa kagum. Jenius terbaik dari domen ilahi Suan Timur. Dalam hati Su Dan Chen, Su Fang seperti bintang di langit, sedangkan dia seperti semut di tanah. Sebelumnya, dia curiga Su Fang sedang merencanakan sesuatu untuk melawannya. Sekarang dia memikirkannya, itu konyol. Dia hanyalah seorang alkemis belaka. Apa yang mungkin dia inginkan? Pemimpin Jalan Dewa Pengobatan memandang Su Dan Chen dan mengangguk sambil tersenyum. Bakat anak ini luar biasa. Jika penatua Su bersedia berpisah dengannya, saya ingin menjadikannya sebagai murid pribadi saya. Bagaimana menurut Anda? Su Fang terkejut, tapi langsung setuju. Pemimpin Jalan Dewa Pengobatan tidak menerimanya karena bakat Su Dan Chen. Ada banyak orang jenius di Jalan Dewa Pengobatan yang lebih berbakat daripada Su Dan Chen. Tidak banyak dari mereka yang bisa menjadi murid pribadi sang pemimpin. Pemimpin Jalan Dewa Pengobatan telah mengambil inisiatif untuk menerimanya sebagai murid karena Su Fang. Murid pribadi pemimpin. Su Dan Chen merasa seolah ada sesuatu yang memukul kepalanya. Dia merasa pusing. Belum lama ini, dia adalah orang berdosa di seluruh Jalan Dewa Pengobatan. Hidupnya dalam bahaya. Sekarang, pemimpin Jalan Dewa Pengobatan telah mengambil inisiatif untuk menerimanya sebagai murid pribadi. Su Dan Chen merasa seperti sedang bermimpi. Itu terlalu tidak nyata. Su Fang kembali menatap Su Dan Chen. Su Dan Chen, tunggu apa lagi? Saat itulah Su Dan Chen terbangun dari mimpinya. Dia buru-buru berlutut di hadapan pemimpin Jalan Dewa Pengobatan. Su Fang memandang Su Dan Chen dan hatinya menjadi tenang. Bakat Su Dan Chen di bidang alkimia sudah luar biasa. Sekarang dia telah mengambil pemimpin Jalan Dewa Pengobatan sebagai gurunya, bahkan jika dia tidak mencapai apapun di masa depan, dia tidak akan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Setidaknya, dia akan aman dalam hidup ini. Pengaturan ini bisa dianggap telah memenuhi salah satu keinginan Su Fang. Dia merasa seolah ada batu besar yang diangkat dari hatinya. Seluruh tubuhnya rileks. Hati Dao Fajra tujuh warna juga tampaknya telah dibaptis. Kakek menderita-penderitaan seumur hidup di kehidupan masa lalunya. Mendapat nasib seperti itu di kehidupan ini, itu bisa dianggap karma baik, kakeknya yang berambut putih muncul di benaknya. Su Fang merasakan sedikit rasa sakit di hatinya, diikuti gelombang kelegaan. Pada saat ini, tetua jalur dewa pengobatan yang bertanggung jawab atas urusan luar terbang mendekat dan menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang dan pemimpin jalur dewa pengobatan. Pemimpin sekte, Penatua Su, kamar dagang Baoceng meminta audiensi. Para petinggi di jalur dewa pengobatan semuanya terkejut. Kamar dagang Baoceng masih belum menyerah. Pemimpin jalan dewa pengobatan mencibir. Yang mulia Zhao Siki telah tinggal di luar jalur dewa pengobatan. Sekarang Penatua Su telah menempati posisi pertama Dong Xuan, dia tidak akan berani memiliki gagasan apapun tentang jalan dewa pengobatan bahkan jika dia memiliki seratus kepala. Orang-orang kamar dagang Baoceng secara alami tidak berada di sini untuk mempersulit jalan dewa pengobatan. Mereka di sini untuk menyelesaikan dendam sebelumnya dan menjilat Penatua Su. Para petinggi dari jalur dewa pengobatan menghela nafas lega. Perwakilan kamar dagang Baoceng adalah pria paru baya berwajah ungu. Setelah Su Fang mengalahkan kejayaan Dong Xuan, Zhao Siki memerintahkannya untuk datang ke jalan dewa pengobatan untuk meminta maaf kepada Su Fang. Namun, penghalang jalan dewa pengobatan telah ditutup dan semua pengunjung ditolak. Pria paru baya berwajah ungu tidak berani pamer seperti sebelumnya, jadi dia hanya bisa pergi karena malu dan kembali dengan tangan kosong. Sekarang Su Fang telah mengambil tempat pertama Dong Xuan dan akan dipanggil secara pribadi oleh Dong Xuan Dauzu. Zhao Siki tidak bisa lagi duduk diam dan meminta pria paru baya berwajah ungu untuk datang lagi. Seperti yang diharapkan oleh pemimpin jalur dewa pengobatan, pria paru baya berwajah ungu itu datang dengan tujuan untuk menyelesaikan dendamnya dengan jalur dewa pengobatan. Itu terutama karena Su Fang. Bahkan jika dia tidak bisa berteman dengan Su Fang, dia harus menyelesaikan amarahnya sepenuhnya. Jika tidak, jika Su Fang mengucapkan beberapa kata baik ketika dia bertemu dengan Dong Xuan Dauzu, Zhao Siki, yang mulia ke-17 dari suku ilahi, tidak akan mampu bertahan bahkan jika dia memiliki 100 kepala. Bagaimana mungkin dia tidak cemas? Tetua dari jalan dewa pengobatan kembali dan berkata dengan dingin, Elder Su tidak bebas, silakan kembali. Pria paru baya berwajah ungu hanya bisa kembali melapor. Zhao Siki tidak punya pilihan selain datang ke jalan dewa pengobatan secara pribadi. Kali ini tidak semegah sebelumnya. Zhao Siki dan orang-orang di kamar dagang Bao Cheng gemetar ketakutan dan bersikap sopan kepada alkemis paling biasa dari jalan dewa pengobatan. Zhao Siki menunggu selama tiga bulan di istana tamu jalan dewa pengobatan sebelum akhirnya bertemu Su Fang. Su Fang bertanya dengan acuh tak acuh, yang mulia ke-17, mengapa Anda kembali? Zhao Siki tersenyum dan membungku, bagaimana saya bisa menyandang gelar yang mulia di depan Tuan Muda Su Fang? Tuan Muda Su Fang bisa memanggilku Zhao Siki saja. Zhao Siki kemudian mengeluarkan sebuah token emas dan memberikannya kepada Su Fang dengan hormat, saya telah menyinggung Tuan Muda Su Fang sebelumnya. Saya di sini untuk meminta maaf. Ini adalah token VIP tingkat tertinggi dari kamar dagang Bao Cheng. Di masa depan, Tuan Muda Su Fang akan menjadi VIP tingkat tertinggi di kamar dagang Bao Cheng. Anda dapat menikmati diskon 20% untuk setiap barang yang Anda beli. Mohon terima, Tuan Muda Su Fang. Token VIP tingkat tertinggi dari kamar dagang Bao Cheng. Hal ini mungkin berguna di masa depan. Su Fang melambaikan tangannya dan menyerap token itu ke dalam ruang tubuhnya. Namun, Su Fang tampaknya tidak terlalu senang. Dia tidak terlihat puas. Zhao Siki mengeluarkan cincin penyimpanan yang ditutupi oleh Suan Guang dan terbang ke Su Fang, ini ada sejuta ramuan kelas atas. Terimalah, Tuan Muda Su Fang. Satu juta ramuan. Su Fang mengangkat alisnya dan mengambil cincin penyimpanan itu tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, aku menghasilkan banyak uang di final lembah darah. Sebagai seorang tetua dari jalur dewa pengobatan, aku tidak kekurangan obat mujarab. Maksudnya sederhana, satu juta ramuan tingkat atas terlalu sedikit untuk dianggap serius. Zhao Siki mengertakkan gigi dan mengeluarkan cincin penyimpanan lainnya. Su Fang meraih cincin penyimpanan dan melihat segunung ramuan, batu abadi, permata, dan benda spiritual mengambang di ruang di dalamnya. Su Fang memperkirakan jumlah itu hampir setara dengan total kekayaan pasukan berukuran sedang. Zhao Siki mengeluarkan begitu banyak sumber daya sekaligus. Itu merupakan kerugian besar. Su Fang menyingkirkan cincin penyimpanannya dan berkata dengan acuh tak acuh, aku bukan orang yang tak kenal ampun. Zhao Siki terkejut dan gembira. Tiba-tiba, Su Fang mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan nada dingin, saya adalah seorang tetua dari Jalan Dewa Pengobatan. Dharma kaya ini akan selalu bertanggung jawab atas Jalan Dewa Pengobatan. Saya tidak ingin kejadian sebelumnya terjadi lagi. Jika tidak, saya bukan orang yang berhati lembut. Jantung Zhao Siki berdetak kencang dan dia segera berjanji. Pergilah. Di masa depan, kamar dagang Baoceng akan melakukan apa yang perlu dilakukan. Anda dapat terus menjadi pangeran ke-17. Su Fang menganggup dan bangkit untuk mengantar Zhao Siki keluar. Dia tidak ingin ada konflik dengan ras ilahi. Selain itu, dia tidak ingin menyinggung Zhao Siki sepenuhnya demi Jalan Dewa Pengobatan. Apalagi banyak sekali manfaat yang didapatnya. Zhao Siki meninggalkan Jalan Dewa Pengobatan. Ketika Zhao Siki kembali ke kapal harta karun, dia menyadari bahwa dia basah kuyub oleh keringat. Saat dia menghadapi Su Fang barusan, dia merasa seperti sedang menghadapi orang suci. Pria parubaya berwajah ungu berkata dengan wajah sedih, Pangeran ke-17, kali ini kamu telah kehilangan hampir seluruh asetmu karena Su Fang. Apa yang harus kamu lakukan selanjutnya? Siapa bilang aku menderita kerugian besar kali ini? Saya telah menggunakan semua aset saya untuk berteman dengan Su Fang dan menjadikannya tamu terhormat di kamar dagang Baoceng. Ini merupakan kontribusi besar bagi klan saya. Dengan kontribusi ini, saya mungkin bisa bersaing memperebutkan posisi pemimpin klan. Saya mendapat untung dari kesepakatan ini, dan ini untung besar. Zhao Siki berkata dengan bangga. Kemerosotan sebelumnya tersapu dan dia kembali bersemangat. Tubuh Dharma Jalan Surgawi Su Fang untuk sementara tinggal di Jalan Dewa Pengobatan. Sambil diam-diam mengurus reinkarnasi kakeknya, dia mulai menemukan tempat yang cocok di domen ilahi Suan Timur dengan bantuan Jalan Dewa Pengobatan. Dia ingin mengubah tubuh Dharma Jalan Surgawi menjadi alam semesta tersendiri. Kota Tanpa Dao. Sepuluh tahun berlalu dalam sekejap mata. Su Fang berada di kediaman penguasa kota di kota Daoles. Dengan bantuan tanaman merambat raja darah yang menusuk surga, dia terus melahap energi kehidupan dan akhirnya memulihkan 70 hingga 80 persen kekuatan hidupnya. Penampilan dan rambutnya tampak seperti berusia 20-an. Meskipun dia tidak dalam kondisi puncaknya, tidak ada yang salah dengan dirinya. Namun, keberuntungan yang dia gunakan untuk menggunakan teknik takdir berputar surga hanya dapat dipulihkan secara perlahan oleh tubuh Dharma Takdir Ungu. Kecuali dia menemukan cara untuk memulihkan peruntungannya dengan cepat, akan sulit baginya untuk pulih ke keadaan sebelumnya dalam waktu singkat. Masih ada satu bulan sebelum batas waktu 10 tahun. Su Fang terbang keluar dari gua surga Suan Lang. Dia mandi dan membakar dupa, berganti pakaian baru, dan duduk bersilah, menunggu Dong Suan Dao Zu memanggilnya. Dia tidak menyangka akan ada tamu tak diundang yang mengunjunginya. Siapa itu? 2934 Setelah mendengar bahwa itu adalah wanita itu, kepala Su Fang mulai terasa sakit. Dia depresi sekaligus marah. Bagaimana mungkin dia tidak merasa tertekan karena dia telah mendapatkan reputasi sebagai seorang bejat, yang diketahui oleh semua orang di wilayah ilahi mendalam timur. Jika dia benar-benar terjerat oleh wanita itu dan dia ingin menjadi pendamping daunnya, apa yang harus dia lakukan? Su Fang tidak berencana bertemu wanita itu, tetapi setelah memikirkannya, dia berubah pikiran. Karena si Mas Yao-Siao dan Yefeian, aku punya reputasi buruk sebagai orang bejat. Jika saya tidak bertemu wanita itu dan menyelesaikan masalah ini, saya khawatir ini akan menjadi topik hangat lagi. Sungguh memusingkan. Su Fang tidak punya pilihan selain melepaskan pikirannya. Itu berubah menjadi sosok yang hidup dan muncul di aula resepsi istana Tuan Kota. Salam, Tuan Muda Su Fang. Saat melihat Su Fang, Du Zixiang buru-buru membungkuk kepada Su Fang. Tidak perlu bersikap sopan, kata Su Fang acuh tak acuh. Kenapa kamu mencariku? Jika Anda ingin menjadi pendamping atau selirdau saya, lupakan saja. Su Fang memblokir kata-katanya begitu dia muncul. Du Zixiang terdiam. Su Fang berkata dengan acuh tak acuh, Pergilah. Jangan katakan kata-kata itu lagi. Kalau tidak, kamu akan merusak reputasiku. Jika aku mengetahuinya, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Aku juga akan membawa bencana ke istana perawan mistikmu. Setelah mengatakan itu, pikiran Su Fang hampir bubar. Du Zixiang buru-buru berlutut dan berkata dengan suara gemetar, Tolong selamatkan saya, Tuan Muda. Kemudian dia perlahan menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi. Ternyata istana perawan mistik telah mengatur nasib bagi Du Zixiang. Mereka ingin dia menjadi selir dari seorang tetua dengan kekuatan besar. Selir hanyalah sebuah kata yang mewah. Faktanya, dia hanyalah mainan. Apalagi dia akan digunakan sebagai wadah budidaya. Ketika dia diperas hingga kering, dia akan diusir dan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Namun, kekuatan itu jauh lebih kuat daripada istana perawan mistik. Untuk mengjilat tetua itu, istana perawan mistik mengambil inisiatif untuk memberikan Du Zixiang kepada tetua itu. Du Zixiang tidak dapat menahan diri dan harus meminta bantuan Su Fang. Su Fang berkata dengan dingin, kata-kata yang kamu ucapkan kepadaku di depan umum hari itu, apakah kamu mencoba memanfaatkanku untuk melepaskan diri dari kendali sekte? Du Zixiang juga seorang daolord. Namun, di bawah tekanan keinginan Su Fang, keinginannya hampir runtuh, dan seluruh tubuhnya gemetar. Tuan Muda Su Fang, mohon maafkan saya. Su Fang berkata dengan apatis, Aku, Su Fang, bukanlah orang baik. Karena dimanfaatkan oleh orang lain, aku masih harus turun tangan untuk menyelamatkan mereka. Ada banyak orang di wilayah ilahi mendalam timur yang lebih menyedihkan dari Anda. Apa menurutmu aku harus menyelamatkan mereka semua? Aku tidak akan melanjutkan masalahmu memanfaatkanku, tapi aku tidak ingin ikut campur dalam urusanmu. Tuan Muda Su Fang Tanpa menunggu Du Zixiang selesai berbicara, sosok Su Fang dengan cepat berubah menjadi cahaya ilahi dan menghilang ke dalam ketiadaan. Tuan Muda Su Fang, saya menyaksikan bagaimana Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk menyelamatkan manusia fana di dunia fana lembah darah. Saya mengagumi dan memuja Anda. Hari itu, ketika saya menyatakan cinta saya kepada Anda di depan umum, itu bukan hanya meminjam reputasimu untuk membantuku menyelesaikan krisis ini, itu dari hatiku. Kamu bisa menyelamatkan manusia fana itu, kenapa kamu tidak bisa menyelamatkan wanita lemah sepertiku? Anda hanya perlu sepatah kata, atau bahkan pandangan sekilas, untuk mengubah nasib saya sepenuhnya. Anda dilahirkan rendahan saat itu. Apakah Anda lupa betapa sulitnya menjadi orang rendahan saat itu? Du Zixiang menangis dengan sedihnya di lantai, melampiaskan kekecewaan dan bahkan keputus asaan di hatinya. Setelah menangis lama, Du Zixiang keluar dari aula. Tiba-tiba, suara Su Fang terngiang di benak Du Zixiang. Aku berjanji akan membantumu kali ini, tapi tidak akan ada waktu berikutnya. Saat Dauzu memanggilku, aku akan pergi mencarimu. Du Zixiang terkejut dan gembira, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Segera, hari pemanggilan Dong Suan Dauzu tiba. Seribu orang jenius dari Dong Suan dan wilayah dewa lainnya telah lama menunggu di alun-alun kediaman penguasa kota-kota Daoles. Mereka akan dipanggil oleh penguasa tertinggi wilayah Ilahi Suan Timur dan menerima hadiah besar. Ada yang heboh, ada yang gugup, tapi sebagian besar dipenuhi antisipasi. Gemuruh. Guntur bergemuruh di langit di atas kota Daoles. Segera setelah itu, bayangan sebuah istana muncul di langit. Dengan cepat berubah dari ilusi menjadi kenyataan dan akhirnya berubah menjadi istana yang mengjulang tinggi dan megah. Aura agung menyelimuti kota Daoles dalam sekejap, seperti kekuatan surga itu sendiri, menyebabkan banyak penggarap dan manusia gemetar ketakutan dan kagum. Mau tak mau mereka ingin berlutut dan beribadah. Paviliun Surga, itu adalah aula utama paviliun surgawi Suan Timur. Itu hanyalah proyeksi dari aula utama paviliun surga yang muncul di kota Daoles dengan kemampuan ahli tertinggi yang tiada taranya. Itu bukanlah paviliun surga yang sebenarnya. Munculnya proyeksi aula utama paviliun surga berarti Lord Dauzu akan muncul secara langsung. Para jenius itu sebenarnya dipanggil oleh Lord Dauzu untuk melihat penampilan Dauzu yang sebenarnya. Kehormatan macam apa ini? Ribuan orang jenius di alun-alun dan para penggarap yang tak terhitung jumlahnya di kota Daoles berlutut dalam pemujaan menuju aula utama paviliun surga. Suara mendesing. Sesosok terbang keluar dari aula utama. Itu adalah pakar paviliun surga, Tuo Kianji, yang sebelumnya menjadi tuan rumah kompetisi elit lembah darah. Para jenius, masuklah ke paviliun surga. Tuo Kianji mengeluarkan aura ilahi yang menyelimuti lebih dari seribu orang jenius. Su Fang, seperti para jenius lainnya, tidak dapat mengendalikan tubuhnya saat dia terbang menuju aula utama paviliun surga. Seolah-olah dia memasuki ilusi dari kenyataan. Su Fang melewati batas yang kuat, dan pemandangan di depan matanya berubah. Tubuhnya kembali berbobot saat ia muncul di alun-alun di depan aula utama paviliun surga. Melihat aula utama paviliun surga yang megah, merasakan aura yang luas dan kuno serta batas yang tak terbatas, Su Fang mau tidak mau merasa kecil dan tidak berarti. Para jenius lainnya juga gemetar. Bahkan para ahli klan iblis yang arogan menahan nafas dan tidak berani bergerak. Pertama-tama, atas nama paviliun surga, saya akan menghormati janji paviliun surga sebelumnya dan memberi penghargaan kepada kalian semua. Tuo Kianji berkata dengan anggun. Kemudian, dia menyingsingkan lengan bajunya, dan sebuah suan guang menyapu dan melayang di depan para jenius. Cahaya ilahi Su Fang menyapu suan guang, dan matanya tiba-tiba menjadi sangat sehat dan sehat. Di dalam suan guang, ada banyak suan bo, ramuan, benda spiritual, permata, dan banyak batu giyok yang mengambang. Cahaya dan aura yang dilepaskan oleh masing-masing harta karun langsung menyelimuti seluruh alun-alun dalam aura harta karun yang menakjubkan. Sekilas, Su Fang melihat bahwa sebagian besar suan bo adalah suan bo kelas tertinggi. Ada juga beberapa harta karun tingkat tertinggi dan tertinggi, dan bahkan ada suan bo tingkat raja di antara mereka. Itu adalah cermin hitam. Hanya dengan melihatnya, seseorang dapat merasakan kekuatan api yang murni dan unggul di dalamnya. Itu membuat sufang bergidik ketakutan, seolah jiwanya sedang dibakar. Suan bo yang begitu kuat hanya sedikit lebih rendah dari pedang ilahi yin yang milik dong suan, tapi itu masih dianggap sebagai harta karun tertinggi. Selain itu, cermin itu berguna bagi sufang. Ada benda spiritual lainnya, itu adalah bola api merah tua seukuran kepalan tangan. Meski tersegel, orang bisa merasakan kekuatan api yang luar biasa di dalamnya. Itu jelas merupakan harta surga dan bumi. Ada juga suan bo. Itu adalah patung kayu yang panjangnya hanya satu meter. Itu adalah kunpeng dengan istana di punggungnya. Meskipun suan bo ini bukan kelas raja dan hanya berada di puncak kelas tertinggi, kemampuannya luar biasa. Tidak hanya memiliki kemampuan menyerang yang kuat, itu juga merupakan suan bo terbang dan tempat tinggal bergerak. Paviliun surga mendalam timur kali ini sangat murah hati, mengambil begitu banyak harta sebagai hadiah. Namun, harta yang benar-benar menakjubkan adalah tiga harta yang diperhatikan sufang. Mereka jelas bersiap untuk juara dong suan. Tuo Kianji berkata dengan suara rendah, pilih hartamu sesuai dengan peringkatnya. Juara, majulah. Sufang dan Sima Xiao Xiao maju pada saat bersamaan. Tuo Kianji tersenyum canggung. Saya tidak menyangka akan ada hasil imbang untuk tempat pertama. Selain itu, ada insiden kecil di lembah darah, jadi saya tidak punya waktu untuk menambah harta lagi. Sufang, Sima Xiao Xiao, kalian berdua berdiskusi, siapa yang akan memilih lebih dulu. Aku. Aku. Sufang dan Sima Xiao Xiao berkata serempak. Sima Xiao Xiao telah bergabung dengan api bencana terate hitam, jadi dia harus terus bergabung dengan api yang kuat untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Dia jelas menyukai benda spiritual atribut api. Tentu saja, dia tidak akan melepaskan suan boh kelas raja. Pikiran Sufang persis sama dengan pikiran Sima Xiao Xiao. Benda spiritual atribut api dapat digunakan untuk meningkatkan tubuh mistik yang miliknya. Dia bertekad untuk mendapatkan atribut api tingkat raja harta karun gelap dan harta karun gelap yang seperti patung kayu. Jadi, bagaimana dia bisa rela menyerahkan harta yang akan jatuh ke tangannya? Sima Xiao Xiao memandang Sufang dan berkata dengan dingin, Sufang, apakah kamu masih laki-laki? Beraninya kamu berkelahi dengan seorang wanita. Selain itu, saya seorang tamu di Dong Suan. Inikah caramu memperlakukan tamu jika kamu tidak menyerah? Suosh, suosh, suosh. Banyak orang jenius memandang Sufang dengan tatapan jijik. Sufang tersenyum ringan, apakah Nonasima menganggap dirimu sebagai seorang wanita ketika para jenius bertempur di Lembah Suruo? Apakah Anda menganggap diri Anda sebagai tamu saat itu? Memikirkan perilaku Sima Xiao Xiao yang mendominasi di Lembah Suruo, banyak pembudidaya Dong Suan mengangguk setuju dengan kata-kata Sufang. Sufang melanjutkan, mengenai apakah aku laki-laki atau bukan, tidak perlu membuktikannya pada Nonasima. Para jenius tertawa terbahak-bahak. Tuan muda Sufang penuh nafsu, seluruh wilayah ilahi Suan Timur mengetahuinya. Tidak perlu membuktikan apakah dia laki-laki atau bukan. Sima Xiao Xiao mendengus dingin, masih tidak mau menyerah, mengapa kamu dan aku tidak bertengkar lagi? Tuo Qianji berteriak dengan dingin, bagaimana pilihan surgawi Jiuk Suan bisa menjadi permainan anak-anak? Sufang, mundur selangkah. Anda berdua bergiliran memilih. Biarkan Sima Xiao Xiao memilih terlebih dahulu, lalu Anda memilih nanti, jangan sampai orang lain menertawakan wilayah ilahi Suan Timur karena menindas orang luar. Cahaya ilahi Sufang mencari dengan hati-hati di antara harta karun yang mengambang. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan tegas, karena tuanku telah mengaturnya demikian, bagaimana mungkin orang ini berani untuk tidak patuh? Aku tidak akan bertengkar dengan seorang wanita. Biarkan Sima Xiao Xiao memilih tiga dulu, baru aku pilih nanti. Keputusan Sufang membuat Sima Xiao Xiao terperangah. Banyak orang jenius juga tercengang dan bingung. Sufang bukanlah pria yang baik. Aneh kalau dia menyerah secara sukarela di hadapan harta yang begitu berharga. Tuo Kian Ji menganggup berulang kali, itu benar, ini adalah jenius wilayah ilahi Suan Timur. Dermawan Sufang, aku tidak akan berterima kasih untuk apapun. 2935 Sesuai dugaan, Sima Xiao Xiao memilih benda spiritual atribut api dan suan bau kelas kerajaan. Namun, dia tidak memilih item ketiga. Sebaliknya, dia memandang Sufang dan berkata, saya hanya akan memilih dua harta karun ini sehingga orang tidak akan mengatakan bahwa para penggarap domain ilahi mendalam selatan itu serakah dan tidak pernah puas. Sufang mendengus dingin di dalam hatinya, wanita ini cukup licik. Dua harta terbaik yang cocok untuknya dipilih olehnya. Dia bahkan tidak peduli dengan harta lainnya, jadi dia bermurah hati sekali saja. Giliran Sufang yang memilih. Dia melepaskan tiga helai kesadaran ke dalam harta karun mengambang dan kembali dengan tiga harta karun. Selain kayu suan bau, ada juga manik hijau dan benda spiritual yang terlihat seperti tetesan air. Nilai kayu suan bau jelas tidak kalah dengan dua harta karun yang dipilih Sima Xiao Xiao. Manik hijaunya juga luar biasa. Itu disebut manik batas. Penguasa batas yang mengendalikan dunia yang mendalam biasanya menggunakannya untuk menstabilkan dan memperkuat pertahanan dunia yang mendalam. Itu juga bisa digunakan di alam semesta tingkat rendah. Sufang memilih Boundary Bet karena Square Heaven Universe miliknya. Dengan Boundary Bet, pertahanan Square Heaven Universe miliknya akan sekuat dunia mendalam dan melampaui sebagian besar dunia mendalam. Benda spiritual lainnya membingungkan Tuo Kianji dan para jenius lainnya. Benda spiritual yang tampak seperti tetesan air disebut hujan surgawi. Hujan surgawi lahir di kedalaman primal chaos dan sangat langka. Namun, hal itu tidak terlalu berguna. Hujan surgawi biasanya digunakan untuk menanam tumbuhan dan pohon spiritual yang sangat berharga. Itu tidak terlalu berguna bagi petani biasa dan setara dengan iga ayam. Oleh karena itu, itu tidak terlalu berharga. Tuo Kianji membiarkan Sufang memilih terlebih dahulu karena dia merasa agak bersalah terhadap Sufang. Ketika dia melihat Sufang memilih hujan surgawi, dia mengira Sufang tidak mengetahui nilai barang tersebut. Dia mengerutkan kening dan menasihati, Sufang, hujan surgawi tidak terlalu berguna bagimu. Ada begitu banyak harta yang bisa kamu pilih. Kamu harus memilih yang lain. Sufang berkata dengan pasti, Terima kasih atas pengingat Anda, yang mulia. Saya memilih air hujan surgawi. Tuo Kianji bertanya dengan heran, Apakah ada gunanya kamu memilih air Tianlin? Saya kebetulan memiliki pengalaman dalam membudidayakan tanaman obat dan pohon roh. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Mungkin saya bisa membantu Anda. Sufang menangkupkan tinjunya dan berkata, Terima kasih, yang mulia. Sebenarnya, alasan mengapa saya memilih air hujan surgawi bukanlah untuk memelihara tanaman obat atau pohon spiritual apapun, tetapi untuk memelihara inti dao surgawi yang hamil. Inti dao surgawi yang hamil. Menurut apa yang saya tahu, Anda telah mengembangkan avatar dao surgawi dan memiliki alam semesta internal. Mengapa Anda masih ingin memupuk inti dao surgawi? Benar-benar tidak ada gunanya membuang energi untuk hal ini. Tuo Kianji jelas ingin lebih dekat dengan Sufang, jadi dia sengaja mengingatkan Sufang. Sufang berkata dengan jujur, Bukan karena saya sedang berkultivasi, tetapi rekan dao saya. Dia membutuhkan bantuan inti dao surgawi yang hamil untuk dibangkitkan. Tuo Kianji memandang Sufang dan memuji, Kamu bersedia menyerahkan harta berharga untuk sahabat daomu. Hanya ada sedikit sekali kultivator yang setia dan penuh kasih sayang sepertimu. Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Setelah masalah ini selesai, kamu bisa datang dan menemukanku. Saya pribadi akan memelihara inti dao surgawi hamil untuk Anda. Dengan bantuan saya, saya jamin inti dao surgawi hamil yang saya pelihara akan sepuluh kali lebih baik daripada yang Anda pelihara sendiri. Sufang dah sangat gembira dan segera berterima kasih kepada Tuo Kianji. Cara semua orang memandang Sufang tiba-tiba berubah. Para kultivator terutama memfokuskan energi mereka pada kultivasi, sehingga hubungan kekeluargaan mereka secara alami acuh-ta'acuh. Belum lagi dao kompanion, bahkan orang tua kandung mereka pun tidak terlalu penting. Sufang benar-benar menghabiskan energinya untuk memelihara inti dao surgawi hamil untuk pendamping daonya, dan bahkan menyerahkan harta di tangannya. Hal ini membuat banyak orang jenius mengaguminya. Tentu saja, ada juga yang mencemoh hal ini. Di mata banyak kultivator, kultivator harus menyerahkan segalanya dan terobsesi dengan pengembangan dao. Sungguh tidak ada gunanya menyerahkan kekayaan di tangannya demi seorang wanita dan menyianyiakan energinya. Sima Xiao Xiao melirik Sufang. Matanya tidak lagi sedingin sebelumnya, tapi dia masih mendengus dingin. Lecer, kamu jelas memiliki dao kompanion, tapi kamu masih ingin bermain-main di luar. Sufang sangat marah, tapi dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantahnya. Dia hanya mendengus, terlalu malas bertengkar dengan seorang wanita. Selanjutnya, para jenius naik untuk mengambil harta karun mereka sesuai dengan peringkat mereka. Mereka yang berada di peringkat depan secara alami memilih harta paling kuat yang cocok untuk mereka. Mereka yang berada di peringkat terbawah hanya dapat memilih dari yang lain, jadi tentu saja sulit bagi mereka untuk memilih harta yang mereka sukai. Sufang dengan hati-hati memeriksa ketiga harta karun itu dan sangat senang. Suan Bao yang seperti kayu disebut Fuyao Grotto Heaven. Bukan hanya Suan Bao yang bisa terbang, tetapi setelah diaktifkan, patung Suan Peng dapat melancarkan serangan yang kuat. Istana di belakang Suan Peng adalah sebuah gua tempat tinggal. Berkultivasi di dalam selama dua bulan hanya satu hari di luar. Itu adalah harta karun tertinggi yang tidak dimiliki Sufang. Gua surga Suan Lang miliknya dipinjam dari Sekte Daoles. Master Sekte Daoles tidak berencana mengembalikannya ke gua surga Suan Lang, dan Sufang juga tidak berencana mengembalikannya. Adalah baik untuk menyerahkannya kepada keluarga dan teman-temannya untuk diolah. Mutiara pembatas-batas juga merupakan harta yang diinginkan Sufang. Dengan harta karun ini, dunia misterius Fantian akan stabil seperti batu. Yang paling membuat Sufang bersemangat adalah air hujan surgawi. Selama bertahun-tahun, Sufang telah mengumpulkan benda-benda spiritual yang dibutuhkan untuk memelihara inti Dao Surgawi yang hamil. Dengan air hujan surgawi di tangan, itu berarti semua benda spiritual yang diperlukan untuk memelihara inti Dao Surgawi yang hamil kini telah dikumpulkan. Tuo Kianji juga berjanji akan melakukannya secara pribadi. Tidak akan lama lagi Dewi bisa dibangkitkan. Sosok cantik Dewi Luo muncul di benak Sufang, dan dia merasakan gelombang kegembiraan. Ini adalah salah satu tujuan utamanya datang ke alam ilahi Suan Timur. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia ketika melihat bahwa dia akan mencapai tujuannya? Ketika semua orang jenius telah selesai memilih harta karun mereka. Tuo Kianji kemudian mengumumkan, Sufang dan Sima Siao-Siao berada di posisi pertama di Dong Suan. Oleh karena itu, mereka langsung terdaftar di peringkat Tian Suan dan akan menerima tingkat perlindungan tertinggi dari hukum surgawi Jiu-Suan. Suosh, suosh, suosh. Tatapan penuh rasa iri dan cemburu tertuju pada Sufang dan Sima Siao-Siao. Sima Siao-Siao baik-baik saja, tetapi Sufang khususnya baik-baik saja. Ia dilahirkan di alam semesta tingkat rendah dan tidak memiliki dukungan apapun di belakangnya. Sekarang dia terdaftar di peringkat Tian Suan, itu berarti dia akan dilindungi oleh hukum surgawi Jiu-Suan di alam ilahi Jiu-Suan mulai sekarang. Dia tidak perlu lagi takut akan penindasan kekuatan atau ahli manapun. Tuo Qianji melanjutkan, pavilion Tian Suan telah berjanji bahwa semua jenius dalam peringkat seribu teratas dapat memasuki pavilion untuk berkultivasi. Semua orang dapat mempertimbangkannya. Kata-katanya membuat mata sebagian besar petani menjadi sangat hangat. Sufang tidak terlalu tertarik. Dia sekarang adalah murid langsung Dao Zushi Suan, jadi tentu saja, dia tidak akan memasuki pavilion Tian Suan untuk berkultivasi. Baiklah, semua hadiah yang seharusnya diberikan telah diberikan kepadamu. Dalam sepuluh ribu tahun berikutnya, Anda akan menuju ke alam ilahi Suan Tengah untuk mewakili Dong Suan di final dan bersaing dengan para jenius dari alam ilahi lainnya. Selanjutnya, Tuan Dao Zushi akan memanggilmu. Para jenius, silakan ikuti saya ke pavilion Tian Suan. Di bawah kepemimpinan Tuo Qianji, seribu orang jenius memasuki aula utama pavilion Tian Suan. Bagian dalam aula utama pavilion Tian Suan memiliki dunia tersendiri. Begitu para jenius memasuki aula utama, pemandangan di depan mereka berubah drastis. Di angkasa, bintang-bintang sangat mempesona, luas dan tak terbatas. Seseorang dapat dengan jelas mendengar suara Dao Surgawi dari getaran bintang-bintang. Saat bintang-bintang bergerak, misteri Dao Surgawi yang tak ada habisnya terungkap. Tuo Qianji menyuruh para jenius menunggu di langit berbintang. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, seberkas cahaya bintang muncul dari kehampaan dan dengan cepat berubah menjadi sosok yang tinggi dan tegak. Wajah orang tersebut tidak terlihat jelas, namun dia tidak sengaja menyembunyikan apapun. Para jenius hanya bisa melihat secara kabur karena kemampuan mereka terlalu rendah dan mereka tidak memenuhi syarat untuk melihat wajahnya. Dong Suan Dao Su. Sosok ini adalah penguasa tertinggi alam ilahi Suan Timur, Dong Suan Dao Su. Para jenius merasa seperti semut yang menghadap ke langit, yang ada hanya rasa hormat dan kerendahan hati di hati mereka. Salam, Dao Su. Seribu orang jenius membungkuk pada sosok itu pada saat bersamaan. Lupakan. Dong Suan Dao Su berbicara dengan suara yang sepertinya datang dari dunia lain. Itu sangat halus, tapi itu seperti guntur di benak para jenius. Para jenius berdiri dengan gemetar. Tatapan Dong Suan Dao Su memandang para jenius. Ledakan. Segala sesuatu yang dilihat para jenius berubah menjadi hitam dan putih, seolah-olah mereka telah jatuh ke dunia yin dan yang. Berbeda dengan para jenius lainnya, Su Fang merasakan bahwa tatapan Dong Suan Dao Su sengaja berhenti padanya dan kemudian mengangguk sedikit. Namun, Su Fang tahu betul bahwa Dong Suan Dao Su tidak sedang menatapnya, tetapi pada si Suan Dao Su di dalam tubuhnya. Membelanjakan. Semua jenius merasakan seberkas cahaya bintang tiba-tiba mekar di istana Dao mereka dan kemudian menghilang tanpa jejak, menyatu ke dalam istana Dao dan hati Dao mereka. Dalam sekejap, Su Fang merasakan hubungan misterius dengan Dao Surgawi alam ilahi Suan Timur. Dia dapat dengan mudah berkomunikasi dan mengendalikan kekuatan Dao Surgawi, dan kekuatan kemauannya juga meningkat tanpa terasa. Para jenius lainnya juga sama. Mereka semua kaget dan terkejut. Dong Suan Dao Su berkata dengan anggun, kursi ini akan menganugerahkan kepada kalian masing-masing benih Dong Suan. Di masa depan, budidaya kalian di alam ilahi Suan Timur akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha, dan kalian juga akan menerima perlindungan dari ini. Kehendak kursi, pada saat yang sama, itu juga merupakan kehormatan tertinggi. Semua orang terkejut dan senang. Mereka tidak menyangka akan menerima manfaat sebesar itu setelah dipanggil oleh Dong Suan Dao Su. Sepuluh ribu tahun kemudian, Anda akan menuju ke alam ilahi Suan Tengah untuk berpartisipasi dalam final seleksi Surgawi Jiu Suan. Saya harap Anda dapat menampilkan bakat tiada taraf Anda dan memenangkan kehormatan tertinggi untuk alam ilahi Suan Timur, dan juga kemuliaan umat manusia. Dong Suan Dao Su menyemangati para jenius. Su Fang akan tinggal sekarang. Kalian semua, pergi. Saat Dong Suan Dao Su mengangguk, sinar cahaya bintang menyelimuti para jenius dan mengirim mereka keluar dari langit berbintang, hanya menyisakan Su Fang. Para jenius muncul di alun-alun di luar Heaven Pavilion. Ketika mereka menyadari bahwa Su Fang memang hilang, mereka langsung berdiskusi. Mengapa Su Fang dipanggil oleh Dao Su sendirian? Dia adalah jenius nomor satu Dong Suan dan telah menebus wajah alam ilahi Suan Timur. Apa yang aneh jika dia dipanggil oleh Dao Su sendirian? Tuan Dao Su memanggilnya sendirian. Betapa mulianya ini, Su Fang akan bangkit. 2936 Panggilan pribadi Su Fang tidak terkejut. Namun, tidak ada yang mengejutkan dan tidak ada yang bisa dibanggakan. Si Suan Dao Su, supremasi alam ilahi Si Suan, memiliki seutas pemikiran di tubuhnya. Su Fang tentu saja tidak keberatan dengan pemanggilan pribadi oleh supremasi Dong Suan. Selain itu, Su Fang menduga Dong Suan Dao Su memanggilnya sendirian bukan karena bakatnya, juga bukan karena dia memenangkan tempat pertama Jiuk Suan di Dong Suan. Dia datang untuk Si Suan Dao Su. Seperti yang diharapkan. Dong Suan Dao Su memandang Su Fang, seolah-olah dia telah mengetahui segala sesuatu tentang Su Fang, langsung melihat Si Suan Dao Su di tubuh Su Fang. Dong Suan Dao Su kemudian mengejek dan berkata, Iblis tua, haruskah leluhur ini menunjukkan dirinya sebelum kamu bersedia keluar? Cahaya ilahi keluar dari tubuh Su Fang, dengan cepat berubah menjadi sosok Si Suan Dao Su. Si Suan Dao Su berkata dengan acuh tak acuh, tua, kamu bukanlah seseorang yang mengesankan. Apakah kamu membutuhkan leluhur ini untuk menyambutmu? Di bawah tekanan aura dua supremasi, Su Fang seperti boneka kayu, tidak bergerak sama sekali. Su Fang tercengang saat mendengar percakapan mereka. Dilihat dari nada bicara mereka, sepertinya hubungan mereka tidak baik. Dong Suan Dao Su mendengus, saya pikir kamu terlalu malu untuk keluar dan melihat leluhur ini setelah dikalahkan oleh leluhur ini terakhir kali. Si Suan Dao Su membalas, nenek moyang ini mengakui bahwa kemampuannya sedikit lebih rendah dari Anda, tetapi murid leluhur ini lebih baik daripada murid Anda. Huff, leluhur ini dengan santai mengambil murid dari alam semesta tingkat rendah, dan dia sudah lebih baik dari murid yang telah kamu kembangkan dengan susah payah. Jika bukan karena murid leluhur ini, Anda akan sangat malu. Beraninya kamu pamer di depan leluhur ini. Dengan santai menjemput seorang murid. Su Fang Murung, merasa seolah-olah dia dijemput dengan santai dari jalanan oleh Si Suan Dao Su. Dong Suan Dao Su mendengus dan mengangguk, nenek moyang ini harus mengakui ini. Setan tua, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Murid Anda adalah milik leluhur ini, dan Anda dapat menyebutkan istilah Anda. Dia sebenarnya ingin merebut muridnya. Su Fang kaget dan tertegun. Si Suan Dao Su berkata dengan bangga, murid leluhur ini akan menjadi sosok kuat yang akan mendukung alam ilahi Si Suan di masa depan. Tidak peduli syarat apa yang Anda tawarkan, leluhur ini tidak akan membuat kesepakatan dengan Anda. Hal lama, berikan sampaikan ide ini. Dong Suan Dao Su menghela nafas dengan menyesal. Setelah itu, keduanya menggunakan metode aneh untuk berkomunikasi. Meskipun Su Fang dapat mendengar suara mereka, sulit baginya untuk mengetahui apa yang mereka bicarakan. Jelas sekali, kedua makhluk tertinggi ini sedang mendiskusikan rahasia Eselon atas sembilan mendalam. Setengah jam kemudian, Si Suan Dao Su kembali ke tubuh Su Fang, dan tidak ada gerakan lagi. Dong Suan Dao Su memandang Su Fang dan berkata dengan tegas, kamu adalah murid Si Suan, tetapi kamu telah menindas murid leluhur ini tanpa kendali di Dong Suan. Tahukah kamu kejahatanmu? Su Fang merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es, seluruh tubuhnya menjadi dingin dan kaku. Itu adalah murid paviliun surga yang menindas saya, dan saya tidak punya pilihan selain melawan. Mengapa saya yang menindas murid paviliun surga? Selain itu, saya telah menghentikan suku-suku asing untuk menyerang alam ilahi Dong Suan, dan saya bahkan memenangkan tempat pertama Jiuk Suan di Dong Suan, membela kehormatan Dong Suan. Mengapa Dong Suan Dao Su tidak menyebutkannya? Su Fang mengerang dalam hati, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Su Fang mengira Dong Suan Dao Su akan melancarkan murka guntur, tetapi Dong Suan Dao Su mengubah topik pembicaraan. Bagaimanapun juga, kamu masih seorang kultifator dari Dong Suan. Jika kamu tidak bisa masuk sepuluh besar di final Jiuk Suan sepuluh ribu tahun kemudian dan mempermalukan Dong Suan, lihat bagaimana leluhur ini akan menghukumu. Dong Suan Dao Su melambaikan lengan bajunya, dan Su Fang merasakan dunia berputar saat dia terbang keluar dari aula utama paviliun surga. Su Fang muncul di Alun-Alun, sedikit tersandung sebelum kembali tenang. Tempat ke-sepuluh di final Jiuk Suan. Dong Suan Dao Su itu bahkan lebih kejam dari guru. Guru hanya mengizinkan saya masuk ke dalam seratus besar. Su Fang tertawa getir pada dirinya sendiri. Dia tahu betul bahwa Dong Suan Dao Su jelas-jelas membuatnya takut, melampiaskan kebenciannya karena gagal merebut murid Dong Suan Dao Su. Su Fang sangat tertekan di dalam hatinya. Seorang ahli leluhur Tao yang bermartabat sebenarnya sangat kasar dan tidak masuk akal, melampiaskan kebenciannya pada junior seperti dia. Banyak orang jenius memandang Su Fang, tatapan mereka dipenuhi rasa iri dan cemburu. Bahkan tatapan Tuo Kian Ji terhadap Su Fang jelas berbeda dari sebelumnya. Merasakan tatapan semua orang, Su Fang merasa semakin tertekan. Para jenius, ingatlah untuk rajin berkultivasi ketika kalian kembali. Jangan melupakan diri sendiri dan mengabaikan kultivasi kalian hanya karena kalian telah mencapai sesuatu. Ingat, domain Dewa Jiusuan memilih orang-orang jenius bukan untuk Anda nikmati kekuasaan dan kesenangan, tetapi untuk menjadi pilar umat manusia di masa depan dan berkontribusi pada umat manusia. Jika orang terkenal ini mengetahui bahwa ada di antara kalian yang bertindak ceroboh, orang terkenal ini tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Tatapan Tajam Tuo Kian Ji menyapu para jenius. Banyak orang jenius merasakan hawa dingin di hati mereka, dan mereka yang awalnya berpuas diri segera menjadi waspada. Sepuluh ribu tahun kemudian, berkumpulah di kota Dausu dan pergi ke domain ilahi mendalam pusat untuk bersaing dengan para jenius Jiusuan. Tuo Kian Ji menganggup dan melepaskan aura ilahi yang menyelimuti para jenius dan menyapu mereka keluar dari ruang di mana Aula Utama Pavilion Surgawi berada. Aula Utama Pavilion Surgawi juga dengan cepat menghilang dari langit di atas kota Dausu. Para jenius berpencar satu demi satu. Sima Xiao Xiao memandang Su Fang dan berkata dengan dingin, Su Fang, kuharap kekuatanmu tidak mengecewakanku sepuluh ribu tahun kemudian. Jika tidak, akan memalukan bagiku untuk berada di level yang sama denganmu. Kemudian, dia pergi dengan malu-malu di bawah pengawalan banyak pembudidaya mistik selatan. Su Fang mengangkat alisnya, wanita ini masih belum yakin sampai sekarang. Baiklah, tunggu sampai final Jiusuan, aku akan menggunakan kekuatanku untuk meyakinkanmu sepenuhnya. Saat dia hendak pergi, suara Tuo Kian Ji terdengar, Su Fang, ikuti orang yang terkenal ini. Orang terkenal ini punya waktu untuk membantumu memelihara inti Dao Surgawi. Su Fang terkejut dan gembira. Memelihara inti Dao Surgawi dan menghidupkan kembali Dewi Luo adalah prioritas utama. Segala sesuatu yang lain bisa dikesampingkan untuk sementara waktu. Dia mengikuti Tuo Kian Ji ke kedalaman kota Dao Zu dan melewati lapisan penghalang sebelum tiba di ruang waktu independen. Ini sebenarnya adalah ruang waktu yang diciptakan Tuo Kian Ji dengan kekuatan ilahi tertingginya sebagai tempat tinggal di hutan belantara yang tertinggal surga. Meskipun lingkungan budidayanya tidak sebaik pavilion surgawi, namun bisa dianggap sebagai tanah suci budidaya di hutan belantara yang terbengkalai surga. Mereka sampai di puncak gunung dan melintasi punggung bukit. Tiba-tiba, mata mereka membelalak dan memasuki lembah yang dipenuhi burung dan bunga. Tuo Kian Ji telah menunggu Su Fang di depan gubuk jerami di lembah. Su Fang mengeluarkan semua benda spiritual yang diperlukan untuk memelihara inti Dao Surgawi. Cahaya ilahi Tuo Kian Ji menyapu benda-benda spiritual dan memuji, tidak sulit untuk mengembangkan inti Dao Surgawi yang hamil. Namun, formula yang Anda gunakan jelas merupakan yang terbaik. Anda sebenarnya berhasil mengumpulkan begitu banyak bahan berharga. Sepertinya Anda menghabiskan banyak usaha. Kemudian, Su Fang mengeluarkan inti Dao Surgawi dari dalam tubuhnya. Menatap inti Dao Surgawi, Su Fang bisa merasakan energi kehidupan yang familiar di dalamnya. Seolah-olah dia bisa melihat sosok cantik Dewi Luo di matanya. Adegan masa lalunya terlintas di benaknya. Tuo Kian Ji tersenyum dan berkata, Dengan bantuan saya, Anda akan segera dapat melihat rekan Dao Anda. Mengapa Anda harus bertindak seolah-olah Anda dipisahkan oleh hidup dan mati? Saya akan menyerahkan segalanya kepada Anda, Tuanku. Su Fang menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Tuo Kian Ji. Kemudian, dia menyerahkan inti Dao Surgawi dan semua benda spiritual ke Tuo Kian Ji. Sungguh energi kehidupan yang menakutkan. Sepertinya kamu telah memberi nutrisi pada inti Dao Surgawi gestasi ini dengan benda spiritual tertinggi. Jika itu masalahnya, peluangku untuk sukses akan semakin besar. Merasakan energi kehidupan dalam gestation Heavenly Dao Core, Tuo Kian Ji tidak bisa tidak memuji. Su Fang menggunakan sum-sum ilahi giyok ungu untuk memberi nutrisi pada inti Dao Surgawi, menyebabkan energi kehidupan Dewi Luo menjadi sangat mengejutkan. Selain itu, sum-sum ilahi giyok ungu juga akan mengubah bakatnya. Setelah inti Dao Surgawi dihidupkan kembali, masa depannya tidak akan terbatas. Dia tidak lagi terbatas pada tingkat alam semesta tingkat rendah. Kembalilah dan tunggu. Saya hanya membutuhkan seribu tahun, yang setara dengan seratus ribu tahun di gua tempat tinggal saya. Itu cukup untuk berhasil memelihara inti Dao Surgawi. Ketika saatnya tiba, saya berjanji akan mengembalikan Anda Dao yang hidup. Pendamping, Tuo Kian Ji melambaikan tangannya dan tersenyum pada Su Fang. Su Fang berkata, lingkungan kultivasi di sini sangat bagus. Saya akan berkultivasi di sini sambil menunggu. Mohon izinkan saya melakukannya. Kau mengkhawatirkanku, kan? Lakukan apa yang kamu mau. Tuo Kian Ji terkekeh. Dia maju selangkah dan memasuki gubuk jerami sederhana. Su Fang menemukan tempat yang tenang, datar dan luas di lembah. Kemudian, dia mengeluarkan kayu suan bao yang baru saja dia peroleh. Melihat kayu suan bao, mata Su Fang bersinar terang. Gua surga Fuyao. Nama kayu suan bao memang Fuyao Grotto Heaven. Suan bao kayu yang memiliki kemampuan terbang luar biasa, serangan kuat, dan kemampuan untuk memindahkan tempat tinggal gua jarang terjadi di alam ilahi suan timur. Selain itu, kualitas gua surga Fuyao telah mencapai puncak tingkat tertinggi. Nilainya sebanding dengan suan bao kelas kerajaan yang kuat. Itu melampaui perahu jiwa persik yang diperoleh Su Fang dari Ye Fei Bai. Su Fang duduk bersila dan menggunakan esensi darah, kemauan, dan kekuatan sihirnya untuk menyatu dengan gua surga Fuyao. Sekitar 500 tahun. Dengan pemikiran dari Su Fang, patung kayu itu bergetar hebat dan tumbuh dengan cepat. Kun Peng menjerit keras seolah-olah dia menjadi hidup. Pada akhirnya, Kun Peng tumbuh hingga berukuran lebih dari 100 kaki. Setelah 500 tahun fusi, Su Fang hampir tidak dapat mengaktifkan sebagian dari kekuatan gua surga Fuyao. Dia bisa memasuki ruang interior, tapi dia masih tidak bisa melancarkan serangan yang kuat. Sosok Su Fang melintas dan memasuki istana. Ruang interior istana sangat kecil. Luasnya hanya 10 kaki persegi. Ada formasi waktu di tengah. Su Fang memasuki formasi dan mengaktifkannya. Kemudian, dia duduk bersila dan membuang semua pikiran yang mengganggu. Dia mulai menyesuaikan diri dengan kondisi kultivasi. Kecepatan kultivasinya sangat mencengangkan. Budidaya Su Fang sudah cukup. Dia hanya perlu mengaktifkan sutra hati Jiuksuan Limitless Sutra dan menyerap energi tanpa hambatan. Dia menelan pil untuk mengumpulkan energi dengan cepat dan meningkatkan budidayanya. Dia juga memiliki Heaven Piercing Blood King Fin, jadi dia tidak perlu mengkhawatirkan berbagai sumber daya di tangannya. Akan sulit jika kecepatan kultivasinya tidak cepat. 2.937 Sudah sekitar 30 ribu tahun di Fuyao Paradise. Pada hari ini, Su Fang tiba-tiba terbang keluar dari kediamannya. Mendesis, energi kesengsaraan menyembur keluar dari tubuh Su Fang. Senyuman muncul di wajah Su Fang. Jadi, dia akan menerobos puncak alam Daolort tingkat menengah dan maju ke alam Daolort atas. Dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk menyerang setiap sudut tubuhnya, dan tubuhnya dengan cepat dipenuhi api. Api kesengsaraan sangat mengejutkan. Itu membakar kulitnya hingga menjadi abu, dan tubuhnya gemetar tanpa henti seolah-olah akan hancur. Beberapa kotoran merembes keluar dari daging dan darahnya bersamaan dengan gemetarnya tubuhnya. Ini berlanjut selama lebih dari setengah bulan. Tubuhnya menjadi tenang baik secara internal maupun eksternal. Api kesengsaraan padam, dan energi kesengsaraan dengan cepat lenyap. Tubuh Su Fang mulai direkonstruksi. Kulit, daging, tendon, tulang, dan istana Daolnya juga berubah. Usia Su Fang juga kembali normal, dan dia kembali berusia 17 tahun. Ini berarti dia tidak baru saja memulihkan vitalitas yang dia konsumsi selama pertarungan peringkat. Dia bahkan berada di puncaknya saat ini. Setelah semuanya tenang, Su Fang memasuki surga Fuyao sekali lagi dan mulai mengolah kitab suci tak terbatas Jiuksuan, teknik dao gelap yang ekstrim, dan berbagai teknik budidaya lainnya. Tanpa disadari, dia telah berkultivasi selama sekitar 70 ribu tahun. Budidaya Su Fang akhirnya stabil di alam Daolort atas. Dia menghitung dengan jarinya dan menyadari bahwa dia telah menggunakan 120 ribu tahun untuk maju ke alam Daolort atas. Jadi, 2 ribu tahun mungkin telah berlalu di dunia luar. Aneh. Tuan Tuo Kianji mengatakan bahwa hanya perlu seribu tahun agar inti dao surgawi hamil terpelihara sepenuhnya, dan gadis surgawi akan dapat terlahir kembali. 2 ribu tahun telah berlalu. Mungkinkah sesuatu yang tidak terduga telah terjadi? Telah terjadi. Su Fang menjadi gugup ketika hal itu berhubungan dengan keselamatan gadis surgawi Luo. Dia terbang keluar dari surga Fuyao dan menyerapnya ke dalam istana dao sebelum dia tiba di depan pondok Tuo Kianji. Pondok itu tampak biasa saja, tetapi sebenarnya ditutupi oleh penghalang yang kuat, dan Su Fang tidak mungkin memasukinya. Dia mengirimkan transmisi suara inti jiwa ke Tuo Kianji, tetapi tidak ada tanggapan. Su Fang diliputi kecemasan, tetapi dia tidak punya pilihan selain menunggu dengan sabar di depan pondok. 30 tahun berlalu. Tuo Kianji akhirnya keluar dari pondok. Hati Su Fang mencelos saat dia melihat aura putus asa Tuo Kianji dan kerutan di keningnya. Dia buru-buru bertanya, Tuanku, bagaimana inti hukum surgawi yang hamil? Tuo Kianji tersenyum malu. Ya, tapi, ini baru setengahnya. Su Fang tercengang. Apa yang dia maksud dengan setengahnya? Lihat dirimu sendiri. Tuo Kianji mengeluarkan Suan Guang dari telapak tangannya. Ada sosok yang terselubung di Suan Guang. Ketika Suan Guang menghilang, sosok itu terungkap dengan jelas. Itu adalah seorang gadis kecil yang baru berusia 12 tahun. Dia memiliki kepala penuh rambut hitam dan wajah awet muda yang bisa dikatakan tanpa celah. Matanya dalam dan cerah seperti alam semesta yang luas. Bas dengungan-dengungan. Aura gadis kecil itu menyebabkan Rune Dao Misterius dari teknik penyusutan kehidupan berkedip dengan cepat di Istana Dao Su Fang. Pada akhirnya, mereka mengembun menjadi bayangan. Dewi Luo. Gadis kecil ini sebenarnya memiliki aura takdir Dewi Luo. Su Fang memandang gadis kecil itu dengan hati-hati. Memang benar, dia bisa melihat penampilan Dewi Luo dari wajahnya. Dengan kata lain, gadis kecil ini adalah Dewi Luo yang belum tumbuh dewasa. Gadis kecil itu diukur oleh Su Fang, dan matanya menunjukkan ekspresi bingung. Dia berkata dengan suara yang sedikit tidak dewasa, Siapa kamu? Mengapa saya merasakan keakraban? Su Fang berkata dengan suara gemetar, Dewi, saya Su Fang. Apakah kamu kehilangan ingatan masa lalumu? Secara logika, Dewi Luo menggunakan aura hidupnya untuk memelihara inti hukum surgawi yang hamil. Inti hukum surgawi yang hamil setara dengan tubuh Dharma miliknya. Meskipun tubuh asli Dewi Luo telah mati, inti hukum surgawi hamil masih mempertahankan segala sesuatu tentang dirinya. Selama inti hukum surgawi hamil berhasil dipupuk, dia secara alami akan merekonstruksi tubuh fisiknya dan mendapatkan kembali ingatan masa lalunya. Meskipun Dewi Luo telah terlahir kembali, dia terlihat seperti ini. Dia bahkan sepertinya kehilangan ingatannya. Su Fang memandang Tuo Kianji. Tuanku, mengapa ini bisa terjadi? Tuo Kianji berkata, inti hukum surgawi hamil ini jelas berbeda dengan inti hukum surgawi hamil lainnya. Bahkan dengan kekuatanku, aku hanya bisa mengasuhnya sampai kondisi setengah matang. Namun, saya tidak boleh menyerah di tengah jalan. Saya hanya bisa menggunakan seluruh kekuatan saya untuk menghidupkan kembali rekan Dao Anda. Pada akhirnya, semuanya berakhir seperti ini. Hati Su Fang tenggelam ke dasar. Dia tidak mengharapkan hal ini. Bagaimanapun, sesuatu telah terjadi pada Dewi Luo. Hati Su Fang berada dalam kekacauan. Dia merasa berkonflik dan bersalah. Dia merasa telah mengecewakan Dewi Luo. Tiba-tiba gelombang. Si Suan Dao Zhu berbicara dari Istana Jiuk Suan Dao Su Fang. Su Fang, jangan khawatir. Ini hal yang bagus. Hal yang bagus. Alasan mengapa kamu hanya berhasil setengahnya adalah karena benda spiritual yang kamu gunakan untuk mengasuh inti hukum surgawi hamil terlalu mengejutkan. Terlebih lagi, Sum Sum Diok Umu Ilahi terus-menerus memberinya nutrisi, menyebabkan inti hukum surgawi hamil bermutasi dan menjadi rata. Lebih dalam, kekuatan Tuo Kianji terbatas, jadi sulit baginya untuk mengembangkannya ke kondisi normal. Mengapa guru mengatakan bahwa itu adalah hal yang baik padahal saya hanya berhasil setengahnya? Inti hukum surgawi hamil terlalu mendalam. Bahkan dengan kultifasi Tuo Kianji, dia hampir tidak berhasil setengahnya. Ini berarti bahwa kultifasi rekan Dao Anda dengan bantuan inti hukum surgawi hamil juga sangat mengejutkan. Saat pendamping Dao Anda terus meningkat, usia, kultifasi, dan bahkan ingatan masa lalunya secara bertahap akan kembali normal. Jadi begitu. Rekan Dao Mu memiliki tubuh Suan yang luar biasa. Dia pasti tidak akan menjadi orang biasa-biasa saja di masa depan. Jangan khawatir. Su Fang dengan hati-hati merasakan aura Dewi Luo dan menemukan bahwa itu sangat mengejutkan. Itu sebenarnya sama mendalamnya dengan Daolor tingkat rendah. Baru setelah itu dia mempercayai kata-kata si Suan Dao Su. Saat dia menatap Tuo Kianji yang memiliki ekspresi bersalah di wajahnya, Su Fang membungkuk dalam-dalam. Terima kasih, tuanku. Tuo Kianji melambaikan tangannya dan tertawa getir. Dulu aku terlalu percaya diri. Aku tidak pernah menyangka akan menjadi seperti ini. Aku bahkan tidak tahu harus meletakkan wajahku di mana, jadi kenapa kamu berterima kasih padaku? Su Fang berkata dengan sungguh-sungguh, tidak peduli apa, kamu telah melakukan yang terbaik. Su Fang pasti akan mengingat kebaikan ini. Tuo Kianji menganggup dan berkata, kamu tahu cara membalas kebaikan. Bawalah rekan Dao Mu bersamamu. Aku juga harus pulih. Iya. Su Fang mengeluarkan untayan kekuatan ilahi dan menyelimuti Dewi Luo. Setelah itu, dia membawanya keluar dari ruang waktu tempat tinggal Tuo Kianji. Jika, jika. Begitu mereka meninggalkan ruang waktu independen, beberapa jimat di dalam tubuhnya segera mulai bergerak. Ternyata Su Hansin telah mengirim Kin Heng ke Square Sky City untuk mencari Su Fang setelah dia menyadari bahwa Su Fang belum kembali ke Square Sky City. Karena Su Fang pergi langsung ke tempat Tuo Kianji, tentu saja sulit untuk menghubunginya. Gu Tianji, Su Chong Kiao, dan Dong Suan Yi Chen juga mengirimkan pikiran roh primordial mereka melalui jimat, mengundang Su Fang untuk menemui mereka. Su Fang segera mengirimkan pikiran roh primordialnya melalui jimat, meminta Kin Heng untuk menemuinya di kediaman tuan kota. Dia juga menghubungi Gu Tianji dan yang lainnya. Setelah itu, dia membawa Dewi Luo dan terbang menuju kediaman tuan kota. Dewi Luo telah kehilangan ingatannya dan terlihat tidak berbeda dengan gadis berusia 12 tahun. Dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Su Fang terbang perlahan dan dengan sabar memberitahu Dewi Luo tentang masa lalu. Dewi Luo belum sepenuhnya melupakan apa yang terjadi di masa lalu. Samar-samar dia masih bisa mengingat sebagian darinya. Namun, rasanya seperti mimpi. Setelah bangun, dia dapat mengingat dengan jelas apa yang terjadi dalam mimpinya, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Su Fang tentu saja sangat gembira karena Dewi Luo telah terlahir kembali. Namun, melihat penampilan Dewi Luo saat ini, Su Fang merasakan perasaan aneh di hatinya. Su Fang berpikir, Dewi, ketika kamu kembali ke penampilanmu sebelumnya, aku pasti akan mengadakan upacara akbar dan membiarkanmu menjadi pendamping Daoku lagi. Ketika mereka tiba di kediaman Tuan Kota, Guru Sekte Udao secara pribadi menyambut Su Fang di ruang tamu. Setelah duduk beberapa saat, Gu Tianqi, Su Chong Kiao, Dong Xuan Yichen, dan Dong Xuan Chan tiba di kediaman Tuan Kota. Dong Xuan Chan telah kembali ke pavilion surga sebelum dimulainya seleksi surga di Jiuksuan. Tanpa diduga, dia juga datang ke kota Udao. Melihat seberapa dekatnya dia dengan Dong Xuan Yichen, terlihat jelas bahwa pernikahan mereka sukses. Ketika Gu Tianqi melihat Dewi Luo, dia bertanya dengan heran, Su Fang, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Dari mana kamu menculik gadis kecil seperti itu? Dia tidak mungkin putrimu, kan? Dewi Luo berkata dengan lantang, aku bukan putri Su Fang. Aku adalah rekan Daonya, teman Dao. Suara kekanak-kanakan Dewi Luo mengejutkan Gu Tianqi dan yang lainnya. Dewi Luo baru berusia 12 tahun. Jelas sekali mereka salah paham. Wajah Gu Tianqi menjadi gelap. Su Fang, apakah kamu tidak takut merusak hati Daomu? Cara Su Chong Kiao dan Dong Xuan Yichen memandang Su Fang juga menjadi sangat aneh. Seolah-olah mereka sedang melihat orang mesum. Dong Xuan Can berkata dengan marah, Su Fang, aku pikir kamu adalah orang baik. Aku tidak menyangka kamu, kamu sebenarnya seperti ini. Su Fang sangat tertekan. Dia hanya bisa dengan sabar menjelaskan latar belakang Dewi Luo. Saat itulah Gu Tianqi dan yang lainnya menghela nafas lega. Gu Tianqi tertawa keras dan berkata, Su Fang, jika kamu benar-benar memiliki jimat seperti itu, aku akan memutuskan hubungan denganmu. Su Fang menyentuh ujung hidungnya dan tersenyum pahit. Dia harus membiarkan Dewi Luo tumbuh dewasa secepat mungkin. Kalau tidak, siapa yang tahu kesalahpahaman seperti apa yang akan terjadi di masa depan. Saat mereka berbicara dan tertawa, Qin Heng juga tiba di ruang tamu. Setelah menyapa Su Fang dan para jenius lainnya, Qin Heng tampak ragu-ragu. Su Fang bertanya, ada apa? Dia berkata kepada Su Fang, guru, ketika saya meninggalkan Square Sky City, seorang wanita bernama Du Zixiang datang menemui saya dan menanyakan keberadaan Anda. Dia mengatakan Anda menjanjikan sesuatu padanya. Du Zixiang. Su Fang tercengang. Su Fang, sosok cantik dari Saintes of Mystic Maiden Palace muncul di benaknya. Dia telah berjanji untuk membantu Du Zixiang. Setelah dipanggil oleh Dong Suan Dausu, dia langsung menuju tempat Tuo Kianji. Oleh karena itu, dia tidak punya waktu untuk menangani masalah ini. Lalu, dia menganggup dan berkata, ada apa? Apa yang terjadi? Baru saja, seseorang dari Square Sky City memberitahuku bahwa seorang ahli bernama Yang Mulia Chi Yuan dan orang-orang dari Istana Perawan Mistik pergi ke Square Sky City untuk mencari Du Zixiang. Siapakah Yang Mulia Chi Yuan? Su Fang belum pernah mendengar ahli seperti itu. Qin Heng menjawab, bawahan ini telah menyelidiki secara menyeluruh. Yang Mulia Crimson Origin adalah penguasa dunia mendalam asal merah. Di wilayah ilahi mendalam timur, dunia mendalam asal merah juga merupakan dunia besar. Du Zixiang adalah milik Yang Mulia Crimson Origin selir. Su Fang akhirnya mengerti bahwa Yang Mulia Chi Yuan adalah kekuatan besar yang ingin dijilat oleh Istana Perawan Mistik dengan menggunakan Du Zixiang. 2938 Qin Heng dengan cepat berlutut. Yang Mulia Chi Yuan adalah seorang ahli yang telah melampaui level Daolor. Tidak ada seorang pun di Square Sky City yang bisa menghentikannya. Huo Tianu mencoba menghentikannya tetapi malah dilukai oleh Yang Mulia Chi Yuan. Saya mendengar dari orang-orang di Square Sky City bahwa bahkan nyonyanya dipermalukan oleh Yang Mulia Chi Yuan. Su Hansin dipermalukan. Tatapan Su Fang berubah tajam. Sungguh Yang Mulia Chi Yuan yang mendominasi. Su Fang, kamu tidak berpikir untuk ikut campur dalam masalah ini, kan? Wanita itu sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Selain itu, final Jiuk Suan semakin dekat. Benar-benar tidak ada gunanya diganggu oleh wanita yang tidak relevan dan membuang-buang waktu Anda. Su Chong Kiao masih ingat wanita yang menyatakan cintanya kepada Su Fang di depan umum. Gu Tianqi juga angkat bicara, wanita itu adalah selir penguasa dunia mistis. Jika kamu ikut campur, aku khawatir itu akan merusak reputasimu. Keduanya mengatakan yang sebenarnya. Kata-kata yang pernah diucapkan Du Zixiang bergema di benak Su Fang. Saat itu, kamu juga berasal dari latar belakang rendahan. Mungkinkah kamu telah melupakan kesulitan menjadi eksistensi tingkat rendah saat itu? Bisa dibayangkan betapa putus asanya Du Zixiang ketika dia jatuh ke tangan yang mulia Chi Yuan dan betapa kecewanya dia terhadap Su Fang. Yang membuat Su Fang marah adalah yang mulia Chi Yuan tidak hanya datang ke Square Sky City untuk menangkap orang, dia juga telah melukai Huo Tianu dan mempermalukan Su Hansin. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diatoleransi apapun yang terjadi. Su Fang menceritakan kejadian Du Zixiang kepada mereka. Kemudian, Su Fang berkata dengan tegas, karena aku sudah berjanji pada Du Zixiang, aku tidak bisa hanya duduk dan menonton. Yang mulia Chi Yuan terlalu sombong dan mendominasi. Aku, Su Fang, ingin melihat orang seperti apa dia yang begitu sombong di Square Sky City ku dan bahkan mempermalukan partner Daolorku. Dong Xuan Yi Chen berkata dengan nada mendominasi, yang mulia Chi Yuan itu terlalu sombong. Beraninya dia meremehkan kejeniusan tertinggi Dong Xuan. Sudah waktunya untuk memberitahu dia bahwa martabat kejeniusan tertinggi Dong Xuan tidak dapat disinggung. Dong Xuan Chan menambahkan, itu benar. Yang mulia Chi Yuan itu terlalu tercelah dan Du Zixiang terlalu menyedihkan. Saudara Su Fang, mengapa kamu tidak merebut kembali Du Zixiang dan menjadikannya rekan Daolorku dan memberi pelajaran pada Yang Mulia Chi Yuan? Suasana awalnya serius langsung berubah setelah kata-kata Dong Xuan Chan. Su Fang mengusap hidungnya dan berkata sambil tersenyum masam, Adik Xiao Chan, apakah aku terlihat seperti seseorang yang akan mencuri pendamping Dao manusia untuk dirinya sendiri? Ya. Tidak hanya Dong Xuan Chan, Gu Tianqi, Su Chong Kiao, dan Dong Xuan Yichen juga berkata serempak. Su Fang adalah tidak dapat berkata-kata. Dewi Luo terkikik di sampingnya. Gu Tianqi berkata, Baiklah, saya sudah terlalu lama berkultivasi dalam pengasingan. Saya mencari tempat untuk bepergian dan memperluas pikiran. Saya akan pergi bersamamu. Su Chong Kiao terluka parah dalam pertandingan peringkat sepuluh besar dan belum pulih. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan untuk memperdalam hubungannya dengan Su Fang, jadi dia meninggalkan jati dirinya dan mengirimkan avatar untuk menemani Su Fang. Dong Xuan Yichen dan Dong Xuan Chan juga memutuskan untuk pergi ke Qiyuan bersama. Su Fang melepaskan avatar Suanyangnya dan mengembalikannya ke Square Sky City bersama Qin Hang sehingga Suan Xin tidak khawatir. Dia berencana membiarkan Dewi Luo mengikuti mereka kembali ke Square Sky City, tetapi Dewi Luo bersikeras untuk mengikuti jati diri Su Fang. Su Fang memikirkannya dan memutuskan untuk mengakhiri dendam antara Dewi Luo dan klan Feng dalam perjalanan ke Qiyuan kali ini. Itu adalah keinginannya yang sudah lama diidam-idamkan. Mereka terbang keluar dari kota Daoles. Su Fang mengeluarkan gua surga Fuyao dan membawanya ke tempat tinggal bergerak. Kemudian, dia mengaktifkan gua surga Fuyao. Kun Peng setinggi seribu kaki di bawah tempat tinggalnya mengangkat kepalanya dan mengeluarkan teriakan yang memekatkan telinga. Tempat tinggal di punggungnya menyusut dengan cepat dan menghilang ke punggungnya. Kemudian, Kun Peng mengepakkan sayapnya dan ruangan bergetar hebat. Tubuh besar Kun Peng menghilang ke dalam kehampaan. Kurang dari 300 tahun. Di dunia mistik jauh di dalam wilayah Ilahi Suan Timur, kehampaan tiba-tiba beriak seperti air. Kun Peng setinggi seribu kaki melompat keluar dari kehampaan seperti ikan raksasa yang melompat keluar dari laut. Sebuah istana dengan cepat muncul di punggung Kun Peng saat ia terbang keluar dari kehampaan. Su Fang dan yang lainnya terbang keluar istana. Untuk melakukan perjalanan dari wilayah Tandus yang terbengkalai surga ke wilayah Ilahi Suan Timur, seseorang harus melintasi pesawat dan jarak yang tak terhitung jumlahnya. Dibutuhkan setidaknya 100 ribu tahun bagi seorang Daoles untuk bisa terbang, dan mereka harus memperhitungkan berbagai bahaya di sepanjang perjalanan. Bahkan melewati pintu mistis pun membutuhkan waktu ribuan tahun. Biaya untuk melewati pintu mistik bukanlah sesuatu yang mampu ditanggung oleh seorang kultifator Daoles biasa. Su Fang telah mengaktifkan surga Gua Fuyao dan tiba di dunia mistik jauh di Dong Suan hanya dalam 300 tahun. Jelas sekali betapa mengejutkannya kecepatannya. Namun, harga yang harus dibayar Su Fang juga tidak sedikit. Batu suci yang dia gunakan untuk mengaktifkan Gua tempat tinggal Fuyao telah menyebabkan kekayaannya menyusut setidaknya seperlima. Pengeluaran yang begitu besar menyebabkan Su Fang merasakan sakit hati yang tiada henti. Su Fang meninggalkan Dewi Luo di surga Gua Fuyao dan terbang selama tiga bulan bersama Gu Tianqi dan yang lainnya sebelum tiba di pinggiran dunia mistik. Sebelum datang ke Red Origin World, Su Fang dengan sengaja menanyakan tentang Red Origin World dan yang mulia Red Origin di kamar dagang. Dunia asal merah adalah dunia besar di wilayah Ilahi Suan Timur. Meskipun kekuatannya secara keseluruhan tidak sebesar tiga sekte misterius tertinggi atau sekte pedang Luo Xiao, ia masih dapat dianggap sebagai kekuatan kelas satu. Yang mulia Red Origin adalah Rilem Lord dunia asal merah dan pakar terkuat yang tiada taranya di seluruh dunia. Kekuatannya tak terduga dan jauh melampaui Rilem Lord biasa. Terlebih lagi, orang ini kejam, sombong, dan mendominasi. Dia dianggap sebagai ahli yang kuat di domain Ilahi Suan Timur. Setelah memasuki dunia mistik, setelah melewati wilayah, kota, dan kehampaan yang tak terhitung jumlahnya, ada sebuah kota yang mengambang di kehampaan. Lingkungan sekitar ditutupi oleh penghalang, sehingga mustahil untuk melihat apa yang terjadi di dalam kota. Itu memberikan perasaan halus dan ilusi, seperti Fata Morgana. Mereka tiba di langit di atas kota kerajaan Red Origin World. Gu Tianqi bertanya, Su Fang, apa yang ingin kamu lakukan? Su Chong Kiao berkata dengan nada mendominasi, apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita bunuh saja untuk masuk. Su Fang menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, kami adalah tamu dari jauh. Belum terlambat untuk berdiskusi dengan Yang Mulia Red Origin terlebih dahulu. Alasan. Gu Tianqi, Su Chong Kiao, dan Dong Xuan Yichen semuanya memandang Su Fang dengan heran. Dalam kesan mereka, Su Fang bukanlah orang yang suka bernalar. Terlebih lagi, dia diintimidasi oleh Yang Mulia Red Origin di Square Sky City kali ini. Bagaimana dia bisa berunding dengan Yang Mulia Red Origin? Saya akan meminta Yang Mulia Red Origin keluar. Dong Xuan Yichen mengajukan diri dan terbang ke langit di atas kota kerajaan Red Origin World. Dia kemudian mengeluarkan suara gemuruh ke arah kota kerajaan, Yang Mulia Asal Merah, keluar. Suaranya bergema di kota kerajaan seperti guntur musim semi, menembus penghalang dan bergema di dalam kota. Setelah keributan di kota kerajaan, cahaya ilahi memancar dari penghalang dan dengan cepat mengembun menjadi hantu lebih dari seratus pembangkit tenaga listrik. Salah satu hantu mengeluarkan surat wasiat yang membuat orang gemetar saat dia berteriak dengan dominan, Siapa kamu? Beraninya kamu menyebut supremasi dengan namanya di Red Origin World. Supremasi. Yang Mulia Red Origin memang bisa disebut supremasi di dunia asal merah, tapi dia hanyalah seorang tiran lokal. Dong Xuan Yichen menunjukkan keagungan seorang murid pavilion surga dan berteriak, Saya Dong Xuan Yichen, seorang murid pavilion surga. Cepat suruh Red Origin keluar dan menemui saya. Seorang murid pavilion surga. Hantu-hantu terkemuka tiba-tiba bergetar dan dengan cepat menghilang dari penghalang. Siapa yang tahu bahwa dalam waktu kurang dari setengah dupa, hantu-hantu itu muncul lagi dari penghalang dan berteriak pada Dong Xuan Yichen, supremasi mengatakan bahwa seorang murid pavilion surga berani menjadi sombong di dunia asal merah. Jika Anda ingin melihat supremasi, masuki kota kerajaan melalui gerbang kota dengan patuh dan tunggu panggilan supremasi. Dong Xuan Yichen sangat marah, Red Origin berani meremehkanku. Hantu-hantu itu mendengus dengan nada meremehkan, jika itu adalah Dong Xuan Hui Huang, Dong Xuan Lai, Dong Xuan Qianyang, atau Dong Xuan Qing Yue, supremasi mungkin akan menyambut mereka secara pribadi. Anda hanya seorang murid pavilion surga. Hak apa yang Anda miliki untuk meminta supremasi keluar dan melihat Anda? Supremasi sedang dalam suasana hati yang buruk akhir-akhir ini. Jika kamu tidak segera pergi dan membuat marah supremasi, bahkan identitasmu sebagai murid pavilion surga tidak akan mampu melindungimu. Suara dingin Sucong Kiao tiba-tiba terdengar, saya Sucong Kiao dari sekte Pedang Luo Xiao. Apakah saya berhak meminta yang mulia Red Origin keluar? Gutianci juga terbang ke depan, saya Gutianci dari tiga sekte mistik berdaulat. Apakah saya punya hak? Hantu-hantu dari hantu-hantu itu bergetar. Final turnamen pilihan surga Jiuksuan baru saja berakhir. Bagaimana mungkin dia tidak mengenal Sucong Kiao dan Gutianci, dua orang jenius yang tak tertandingi dalam sepuluh besar. Tiba-tiba, sebuah suara tebal dan kasar terdengar dari dalam penghalang, Junior, ayahmu sangat kesal akhir-akhir ini. Aku tidak peduli dari mana asalmu, kalian semua tersesat. Gutianci, Sucong Kiao, dan Dong Xuan Yichen sangat marah dengan kesombongan yang mulia Red Origin. Su Fang berbicara dengan acu-ta'acu, yang mulia asal merah, saya, Su Fang, ingin bertemu dengan Anda. Bolehkah? Su Fang. Tatapan tertuju pada Su Fang. Lalu, desahan kejutan datang dari dalam penghalang. Sesaat kemudian, sinar cahaya ilahi menembus penghalang dan dengan cepat mengembun menjadi siluet yang hidup. Orang itu tinggi dan berotot, mengenakan jubah merah panjang. Wajah perseginya ditutupi janggut, memancarkan aura kasar dan mendominasi. Cahaya ilahi Su Fang menyapu orang itu. Yang mulia asal merah, itu hanya avatar, bukan orang aslinya. Suara yang mulia Red Origin menggelegar seperti bell, Su Fang, orang terkenal ini telah membuat pengecualian untuk bertemu denganmu karena kamu adalah jenius terbaik, Dong Suan. Ada apa? Bicaralah dengan cepat. Su Fang berbicara dengan cara yang tidak merendahkan atau sombong, Yang mulia asal merah, Anda melukai bawahan saya di kota Fang Tian dan mempermalukan rekan Dao saya. Tentu saja, saya di sini untuk meminta penjelasan dari Anda. Yang mulia Red Origin mendengus, Yang terkenal ini mencoba menangkap selir yang melarikan diri, tetapi bawahanmu dan rekan Dao mencoba menghentikan selir yang terkenal ini. Orang yang terkenal ini telah menghadap kejeniusan Dong Suan dengan tidak membunuh mereka. Kamu telah datang sampai ke Red Origin untuk meminta penjelasan. Wajah Su Fang menjadi gelap saat dia bertanya dengan acuh-ta'acuh, Yang mulia asal merah, bagaimana kamu bisa begitu tidak masuk akal? Yang mulia Ciyuan tertawa terbahak-bahak, kasar dan tidak masuk akal. Su Fang, jangan berpikir bahwa kamu adalah seseorang hanya karena kamu memenangkan tempat pertama di turnamen pilihan Tuhan Jiuk Suan. Di hadapan para penggarap biasa, Anda memang seseorang yang penting, namun di hadapan orang terkenal ini, penguasa dunia mistis ini, Anda hanyalah seorang junior dengan reputasi yang tidak patut. Di alam Dewa Jiuk Suan, ketenaran tidak ada artinya. Semuanya tergantung pada kekuatan seseorang. Nada menghina Yang mulia Red Origin membuat Gu Tianqi dan yang lainnya mengertakkan gigi karena marah. 2939 Ekspresi Su Fang tidak berubah. Serahkan Du Zixiang dan kami akan pergi. Yang mulia Ciyuan sangat marah. Du Zixiang adalah selirku. Beraninya kamu memintaku untuk menyerahkan selirku. Su Fang, beraninya kamu mempermalukanku seperti ini. Kamu mau mati. Su Fang berkata dengan nada mendominasi, Du Zixiang mengumumkan di depan umum bahwa dia akan menjadi pendamping Dao Su Fang. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Tahukah kamu? Su Fang, kamu sedang mendekati kematian. Yang mulia Ciyuan seperti binatang buas yang marah. Sebuah pikiran muncul dari antara alisnya. Itu berubah menjadi cetakan tangan yang berukuran ratusan kaki. Itu membawa semacam kekuatan penekan yang bisa menekan semua belenggu. Itu menekan Su Fang. Su Fang tidak bergerak. Dia mengangkat sudut mulutnya dan mencibir. Yang mulia Ciyuan tiba-tiba menyadari dan berseru dalam hati. Oh tidak, saya telah ditipu olehnya. Su Fang adalah seorang jenius yang tiada tarannya di peringkat Tian Suan. Begitu dia diserang oleh seorang ahli, dia akan dihukum oleh hukum surgawi Jiuk Suan. Yang mulia Ciyuan secara alami mengetahui hal ini. Yang mulia Ciyuan juga adalah penguasa dunia misterius. Tidak hanya dia kuat, tapi dia juga seekor rubah tua yang licik. Ia sempat menemui beberapa hal yang membuatnya panik. Baru saja, dia diprovokasi oleh Su Fang. Itu sebabnya dia menyerang Su Fang. Ketika dia melepaskan pemikirannya, Yang mulia Ciyuan menyadari bahwa Su Fang sengaja membujuknya untuk menyerang dan menjatuhkan hukuman hukum surgawi Jiuk Suan. Yang mulia Ciyuan hendak menarik pemikiran itu. Siapa yang tahu gelombang. Sosok Su Fang melintas dan terbang menuju cetakan tangan itu. Ledakan. Su Fang dikirim terbang lebih dari sepuluh mil jauhnya. Dia memuntahkan seteguk darah dan auranya menjadi lemah. Dia tampak seperti terluka parah. Su Fang berteriak dengan marah, Yang mulia Ciyuan, saya jenius dalam peringkat Tian Suan. Beraninya Anda membunuh saya. Su Fang, dasar bocah hina, beraninya kamu menipuku. Yang mulia Ciyuan tidak pernah mengira Su Fang akan menipunya sedemikian rupa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget dan marah. Tiba-tiba gelombang. Gemuru guntur rendah bergema dari kehampaan. Cahaya ilahi Yang mulia Red Origin langsung berubah. Segera setelah itu, bayangan yang dilingkari petir muncul dari kehampaan. Meskipun proyeksinya sangat ilusi, ia membawa aura hukuman surgawi yang menakutkan. Ia mengangkat tangan dan menunjuk ke Yang mulia Crimson Origin. Ini berbeda dari hukuman surgawi Jiuksuan yang pernah dilakukan Su Fang di masa lalu. Bayangan ini adalah manifestasi dari hukuman surgawi Jiuksuan. Setelah disentuh, secara otomatis akan muncul, dan hukuman surgawi akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku ditipu oleh bocah itu. Lepaskan aku. Di bawah hukum surgawi Jiuksuan, tidak peduli seberapa kuat Yang mulia Ciyuan, dia tidak berdaya untuk melawan. Dia hanya bisa menangis putus asa. Ledakan. Kekuatan destruktif yang tak tertandingi turun ke atas Yang mulia Crimson Origin. Petir menyambar, dan avatarnya mulai hancur lapis demi lapis. Setelah sepuluh napas, kekuatan hukuman surgawi menghilang, dan bayangan petir juga menghilang ke dalam kehampaan. Yang mulia Crimson Origin tidak benar-benar membunuh Su Fang, dan luka Su Fang tidak serius. Kehendak surga Jiuksuan secara otomatis dapat membuat keputusan dan tidak membunuh avatar Yang mulia Crimson Origin. Jika tidak, dengan kekuatan hukuman surgawi dari kehendak surga Jiuksuan, bahkan seratus Yang mulia asal merah akan langsung berubah menjadi abu. Yang mulia Crimson Origin sangat menderita karena hal ini. Avatarnya tidak lagi berbentuk manusia, dan hampir tidak bisa bertahan tanpa hancur. Gu Tianqi, Su Chong Kiao, Dong Xuan Yi Chen, dan Dong Xuan Chan semuanya tercengang. Mereka akhirnya mengerti bahwa inilah niat Su Fang ketika dia mengatakan bahwa dia ingin berunding dengan Yang mulia Crimson Origin. Hasilnya gelombang. Pikiran yang sama muncul di benak mereka. Tercelah, terlalu tercelah. Namun, mereka tidak bisa tidak mengagumi kebijaksanaan Su Fang. Dia mahir menggunakan kekuatan apapun yang dia bisa. Menurut sembilan hukum surgawi yang mendalam, selama Su Fang tidak mengambil inisiatif untuk menyerang seorang ahli, jika seorang ahli yang tingkat kultivasinya melebihi tingkat alam besar menyerangnya, hal itu akan memicu kehendak hukum surgawi dan dihukum oleh hukum surgawi. Su Fang telah menggunakan aturan ini untuk menangani Yang mulia Crimson Origin, menyebabkan Yang mulia Crimson Origin sangat menderita. Suara mendesing. Sesosok menerobos udara dan menyedot avatar Yang mulia Crimson Origin, yang hampir terbunuh, ke dalam tubuhnya. Itu adalah tubuh asli Yang mulia Crimson Origin. Su Fang, beraninya kamu berkomplot melawanku. Yang mulia Crimson Origin menatap Su Fang, dan kehendak surga yang menakutkan muncul di matanya. Aura mendominasi Su Fang meningkat secara spontan, dan itu tidak dapat dipalsukan. Bukankah kamu mengatakan bahwa aku, Su Fang, adalah seorang jenius yang tidak memenuhi reputasiku. Saya akan memberi Anda sebuah pelajaran dan memberi tahu Anda apa artinya menjadi jenius nomor satu di wilayah ilahi Suan Timur. Serahkan Du Zixiang, lalu secara pribadi pergi ke Square Heaven City untuk meminta maaf. Jika tidak, bahkan tubuh asli Anda tidak dapat dilindungi. Yang mulia Crimson Origin berteriak seperti guntur, Su Fang, jangan berpikir bahwa saya tidak dapat melakukan apapun kepada Anda hanya karena Anda memiliki perlindungan sembilan surga. Saya hanya perlu menekan kultivasi saya ke alam mendalam dao atas, yang mana hanya alam yang lebih tinggi dari milikmu, dan aku tidak akan menyentuh kehendak surga Jiuksuan. Aku tetap bisa menekanmu. Su Fang tersenyum santai, mengapa kamu tidak mencobanya? Yang mulia Crimson Origin mendengus dengan nada menghina, kalian yang disebut jenius hanyalah sekelompok pemula yang belum pernah mengalami emosi apapun. Bagaimana Anda bisa mengetahui kekuatan seorang ahli sejati? Selain itu, meskipun hanya ada satu tingkat antara dao master dan dao mendalam rilem, sebenarnya itu seperti jurang surgawi. Bukankah mudah bagiku untuk menghancurkanmu dengan budidaya alam mendalam dao atasku? Melihat Yang Mulia Crimson Origin begitu sombong, Gutianci dan yang lainnya saling memandang dan tersenyum. Mereka meninggalkan keduanya jauh-jauh, dan tidak berniat membantu. Saat suara Yang Mulia Crimson Origin memudar, dia segera melepaskan tiga ribu pikiran, menyelimuti Su Fang serta ratusan mil di sekitarnya. Pikiran itu meletus dengan kekuatan ilahi yang kental dan agung, dengan cepat mengembun menjadi puncak gunung yang mengjulang tinggi. Kekuatan ilahi membentuk sebuah dunia, membelenggu Su Fang di dalam. Tiga ribu gunung besar melepaskan tekanan berat yang mengerikan, menghantam Su Fang dari segala arah, ingin langsung menghancurkan Su Fang menjadi daging cincang. Pembangkit tenaga listrik alam mendalam dao, aku, Su Fang, telah menekan mereka sejak lama. Terlebih lagi, ini bukan hanya satu atau dua. Su Fang memperlihatkan senyuman yang mengjulang tinggi dan memperlihatkan segel sepuluh arah Tuanku. Sembilan pikiran berubah menjadi sembilan hantu, membentuk segel tangan yang berbeda pada saat bersamaan. Kekuatan ilahi tertinggi dari sepuluh arah Tuanku meledak dengan suara keras. Dalam sekejap. Kekuatan ilahi dari segel sepuluh arah Tuanku menyebar ke sekeliling, menghancurkan dunia yang mulia asal merah tua secara kejam, mendominasi segalanya. Tiga ribu gunung besar juga dengan cepat berubah menjadi ketiadaan, mulai hancur selapis demi selapis. Akhirnya, kekuatan ilahi dari segel sepuluh arah Tuanku malah membelenggu yang mulia Crimson Origin di dalam. Di usia yang sangat muda, dia benar-benar memahami kemampuan ilahi yang begitu kuat. Yang mulia Crimson Origin sangat terkejut. Dia juga menyaksikan adegan Sufang menampilkan segel sepuluh arah Tuanku selama pertarungan peringkat sepuluh besar. Baru sekarang dia menyadari bahwa kekuatan kemampuan ilahi tertinggi ini jauh melampaui imajinasinya. Ledakan. Hantu gunung yang mengjulang tinggi muncul dari tubuh yang mulia Crimson Origin, menghancurkan belenggu dengan kekuatan untuk menopang langit dan bumi. Menekan. Segera setelah itu, pandangan yang mulia Crimson Origin terfokus pada Sufang, menampilkan metode visualisasi wasiat, dan juga memicu wasiat Crimson Origin mendalam dunia, berubah menjadi puncak gunung, menekan ke arah Sufang dengan ledakan keras. Meskipun itu bukan puncak gunung sungguhan, itu adalah serangan kemauan yang dilepaskan oleh kemauan kuat yang mulia asal merah dan kehendak seluruh dunia mendalam asal merah tua. Itu bisa langsung menghancurkan hati Dao Sufang hingga berkeping-keping. Bahkan bisa menyebabkan serangan wasiat menjadi kenyataan karena runtuhnya wasiat tersebut, menyebabkan Sufang kehilangan nyawanya saat itu juga. Kau mengendalikan kehendak Crimson Origin Deepwell sementara aku memiliki benih kehendak Dong Suan Dao Su. Bisakah keinginan dunia mendalam asal merahmu berada di atas keinginan Dong Suan? Sufang melontarkan senyuman mendominasi. Kehendak kuat yang berada di atas keinginan dunia mistik meletus. Puncak gunung yang disulap oleh Yang Mulia Crimson Origin dengan metode visualisasi wasiat bergetar beberapa kali sebelum hancur berkeping-keping. Kekuatan sisa dari keinginan Dong Suan tidak berkurang, menghantam Yang Mulia Crimson Origin dan mengguncang hati daonya, menghasilkan suara pecah yang tak terdengar. Kehendak Dong Suan, Anda sebenarnya telah menerima perlindungan dari wasiat Lord Dao Su. Yang Mulia Crimson Origin berteriak kesakitan, terus mundur sambil menatap Sufang dengan kaget. Sufang berkata dengan dingin, belum terlambat untuk melakukan apa yang saya katakan sekarang. Huff, aku tidak bisa melakukan apapun padamu, tapi tidak bisakah aku menghindarimu meskipun aku tidak mampu menyinggung perasaanmu. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku di dunia Mystic Crimson Origin. Yang Mulia Crimson Origin melarikan diri ke dunia Mystic Crimson Origin. Kemudian, penghalang itu bersinar dengan suan buang, menutup seluruh ibu kota. Sebagai penguasa suatu dunia, dia begitu mendominasi dan sombong beberapa saat yang lalu, tapi sekarang dia adalah seorang pengecut. Apa menurutmu aku tidak bisa melakukan apapun padamu jika kamu bersembunyi di balik penghalang? Mata Sufang berkilat kejam dan dingin. Dengan lambayan tangannya, Sufang melepaskan laba-laba penenun. Sudah lama sekali dia tidak sempat menggunakan kemampuan wafer-speeder. Alasannya terutama karena dia takut memicu kemarahan publik. Yang Mulia suatu musim semi-musim gugur, Penatua Agung Changsun, dan pembangkit tenaga listrik platform takdir Hong Daoyuan bertekad untuk menangkap laba-laba penenun. Tentu saja, Sufang tidak dapat menemukan alasan untuk mereka. Sekarang dia tidak perlu khawatir, dia bisa melahap takdir Crimson Origin untuk memperkuat laba-laba penenun. Selanjutnya, Sufang merilis avatar Valet Fate miliknya. Selama pertarungannya dengan Sima Xiao Xiao, Sufang terus-menerus menggunakan seni takdir surgawi. Meskipun dia telah memulihkan umurnya yang hilang, dia belum bisa mendapatkan kembali pemeliharaannya yang hilang. Avatar Valet Fate-nya selalu berada dalam kondisi yang sangat lemah. Meskipun dia tidak dapat melihat konsekuensinya untuk saat ini, hal itu pasti akan mempengaruhi pemeliharaan tertinggi Sufang seiring berjalannya waktu. Bahkan mungkin membawa kesialan baginya. Ini adalah kesempatan langka. Dia bisa menggunakan takdir Crimson Origin untuk memulihkan avatar Valet Fate miliknya. Dengan kekuatan avatar Valet Fate-nya saat ini, dia tidak bisa secara langsung melahap takdir dunia mistis. Namun, dengan Weversepeeder, dia bisa membiarkan avatar Valet Fate miliknya menyerap takdir dan mengubahnya menjadi milik Sufang. Desis-desis-desis. Laba-laba penenun membuka mulutnya dan mengeluarkan helayan sutra laba-laba yang halus. Mereka mengabaikan pertahanan Crimson Origin dan melewati penghalang, sampai ke Imperial City. Mereka meresap ke dalam tanah dan menggali ke dalam gua takdir surgawi, tempat takdir asal merah tua berkumpul. Pemeliharaan Crimson Origin dimakan oleh laba-laba penenun, dan kemudian sebagian dari sutra laba-laba dibagikan ke avatar Valet Fate. Dengan cara ini, baik avatar Valet Fate dan Weversepeeder tumbuh lebih kuat pada saat yang bersamaan. Meskipun Gutianci dan yang lainnya tidak dapat melihat laba-laba penenun, mereka tahu apa yang sedang dilakukan Sufang. Mereka terkejut dan ketakutan. 2.940 Sufang berkata dengan nada mendominasi, Kamulah yang memprovokasiku terlebih dahulu, dan aku terpaksa melawan. Mengapa pavilion surga akan menghukumku? Selain itu, saya adalah jenius nomor satu di alam ilahi mendalam timur, dan saya akan mewakili alam ilahi mendalam timur di final Jiuksuan. Katakan padaku, di mata para ahli pavilion surga, mana yang lebih penting, dunia yang mendalam atau aku. Suara jengkel yang mulia Ciyuan terdengar, berhenti. Berhenti sekarang juga. Bagaimana Sufang bisa melepaskan kesempatan bagus untuk melahap keberuntungan dunia yang mendalam secara sembarangan. Laba-laba keberuntungan melahap habis-habisan, dan keberuntungan dunia mendalam dari avatar takdir ungu yang telah habis dengan cepat dikembalikan ke kondisi puncaknya, dan kemudian dengan cepat tumbuh lebih kuat. Sufang merasakan aura laba-laba keberuntungan dan dengan cepat menjadi semakin kuat. Yang mulia Ciyuan mengancam, Sufang, jika kamu tidak berhenti sekarang, jangan salahkan aku karena tidak sopan dan membunuhmu dengan lautan manusia. Sufang mendengus dengan nada menghina. Kenapa kamu tidak mencobanya? Saya memiliki benih wasiat Dong Suan Dausu. Jika saya dalam bahaya besar, kehendak Dong Suan Dausu akan turun dan melenyapkan Anda dan seluruh dunia mendalam. Saat ini, kamu hanya bisa ditindas olehku, tapi kamu tidak punya hak untuk melawan. Saat dia berbicara, lebih dari sepersepuluh keberuntungan dunia yang mendalam telah dilahap. Yang mulia Ciyuan tidak bisa lagi duduk diam. Dia terbang keluar dari kota raja, mengertakkan gigi, dan berkata, Sufang, aku berjanji padamu. Berhenti sekarang juga. Saat itulah Sufang menyingkirkan avatar nasib ungu dan laba-laba keberuntungannya. Dia tidak boleh terlalu serakah. Jika dia melahap terlalu banyak keberuntungan dunia yang mendalam, itu akan menyebabkan seluruh dunia yang mendalam menurun dengan cepat, dan itu pasti akan menimbulkan kritik, yang akan merugikan masa depan Sufang. Yang mulia Ciyuan mengertakkan gigi. Aku akan mengirim murid utamaku ke dunia yang mendalam untuk meminta maaf kepada rekan Dao dan bawahanmu. Seharusnya begitu, kan? Sufang tidak kenal ampun. Kaulah yang secara pribadi pergi ke dunia mendalam untuk menangkap mereka. Orang yang meminta maaf pastilah tubuh aslimu. Huff, aku berjanji padamu, yang mulia Ciyuan hanya bisa mengertakkan gigi dan setuju. Di mana Du Zixiang? Du Zixiang tidak ada di dunia misterius Ciyuan. Jawaban yang mulia Ciyuan menyebabkan alis Sufang terangkat seperti pedang. Kamu membawa Du Zixiang pergi dari alam surga kotak, dan sekarang kamu mengatakan dia tidak berada di dunia mendalam Ciyuan. Yang mulia Red Origin mengeluarkan Slip Diok dari telapak tangannya dan menyeringai, Du Zixiang ditangkap tepat setelah saya membawanya ke dunia misterius Red Origin. Dia bahkan meminta saya untuk memberikan Slip Diok ini kepada Anda. Saya akan mengirim seseorang untuk mengantarkannya. Itu untukmu, tapi aku tidak menyangka kamu akan membunuhmu dalam perjalanan menuju dunia misterius asal merah. Orang itu, Huff, bahkan kamu, jenius nomor satu di wilayah ilahi mendalam timur, tidak mampu menyinggung perasaannya. Du Zixiang benar-benar dibawa pergi. Sufang sama sekali tidak terkejut. Dia meraih Slip Diok itu. Kekuatan sihirnya meresap ke dalam Batu Diok dan aura samar dilepaskan darinya. Kemudian, Batu Diok itu perlahan meleleh dan berubah menjadi sosok seorang wanita. Kamu Feiyan. Tiba-tiba, Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang telah menangkap Du Zixiang adalah nona muda klan Ye dari wilayah ilahi mendalam pusat, Ye Feiyan. Sosok Ye Feiyan menyeringai puas. Sufang, Aku sudah bilang bahwa kamu milikku. Tidak ada yang bisa mengambilmu dariku. Beraninya wanita itu mencuri laki-laki saya. Dia mendekati kematian. Wanita itu sangat cantik. Aku mendengar darinya bahwa kamu setuju untuk membantunya. Sepertinya kamu menyukai kecantikannya. Aku sudah membawanya pergi. Jika kamu punya nyali, temui aku di Stalwart Star City. Aku akan menunggumu di sini selama lima ribu tahun. Aku tidak akan menunggumu setelah itu. Ye Feiyan tertawa terbahak-bahak dan menghilang tanpa jejak. Kamu Feiyan. Alis Sufang berkerut. Dia tidak tahu kapan Ye Feiyan kembali ke wilayah ilahi mendalam timur. Mungkin dia bahkan belum meninggalkan Dong Suan. Sekarang setelah dia menangkap Du Zixiang, jelas dia ingin memikat Sufang. Dengan kesombongan dan kepribadian Ye Feiyan yang mendominasi, siapa yang tahu jebakan macam apa yang akan dia buat untuk Sufang? Melihat ekspresi Sufang, Yang Mulia Chi Yuan mencibir dengan nada mengejek, Sufang, apakah kamu berani menindas orang terkenal ini dan melawan klan Ye yang mendalam? Yang Mulia Chi Yuan jelas menderita kerugian besar di tangan Ye Feiyan dan selirnya direnggut. Tidak heran dia begitu mudah tersinggung tadi. Sekarang, dia sengaja memprovokasi Sufang dengan kata-katanya. Dia ingin Sufang berbenturan dengan Ye Feiyan. Tidak peduli pihak mana yang menang, dia masih bisa melampiaskan amarahnya. Jika Anda belum pergi ke Square Sky City untuk meminta maaf ketika saya kembali ke kota Udao, Sekte Chi Yuan Anda tidak perlu ada di wilayah ilahi mendalam timur. Sufang berkata dengan dingin. Dia kemudian mengabaikan Yang Mulia Chi Yuan dan terbang menuju Gutian Chi dan yang lainnya. Gutian Chi berkata, Sufang, kamu tidak bisa pergi ke Stalwart Star City kali ini. Sufang bertanya, Kenapa? Ternyata, berbagai wilayah dewa di wilayah ilahi Jiuksuan dipisahkan oleh bidang kekacauan yang tak ada habisnya. Tempat ini dikenal sebagai laut sunyi di alam batin. Ada banyak penghalang alami di dalamnya dan banyak suku asing yang tinggal di sana. Alam semesta pancang sebenarnya adalah lautan sunyi dari alam batin antara Sisuan dan Besuan. Itu terletak di kehampaan kacau yang lebih dekat ke wilayah ilahi mendalam barat. Tidak hanya kultifator biasa, bahkan para ahli tak tertandingi yang telah melampaui level daulort akan kesulitan untuk menyeberangi laut sunyi di alam batin dan masuk dari satu wilayah dewa ke wilayah dewa lainnya. Oleh karena itu, para ahli dari sembilan wilayah ilahi telah membuka gerbang mistik antar alam dengan kekuatan tertinggi mereka untuk menghubungkan sembilan wilayah ilahi. Stalwart Star City adalah gerbang mistik antar alam yang menghubungkan wilayah ilahi mendalam timur dan wilayah ilahi lainnya. Gerbang mistik yang menghubungkan lembah darah dengan wilayah dewa lainnya hanyalah jalur spasial sementara yang dibuka bersama oleh para ahli dari sembilan wilayah ilahi demi yang terpilih dari Jiuk Suan. Jika kultifator lain ingin pergi ke wilayah dewa lain atau memasuki Dong Suan dari wilayah dewa lain, mereka harus melalui Stalwart Star City. Dong Suan Yichen berkata, Kota bintang pendukung adalah titik transit bagi Dong Suan untuk pergi ke wilayah dewa lainnya. Kekuatan dari wilayah dewa lainnya telah menyusup ke kota bintang pendukung, tidak terkecuali klan Suan Ye Tengah. Sekarang Yefeian memikatmu ke Stalwart Star City, dia pasti merencanakan sesuatu. Final Jiuk Suan sudah dekat, Anda tidak bisa mengambil risiko untuk seorang gadis. Masih ada beberapa hal yang Dong Suan Yichen tidak katakan. Klan Suan Ye Tengah adalah salah satu dari lima klan dewa di wilayah ilahi Suan Tengah. Kekuatannya berada di luar imajinasi Sufang. Dong Suan Yichen takut dendam antara Sufang dan klan Ye akan meningkat hingga tidak bisa kembali lagi. Pada saat itu, tidak peduli seberapa jeniusnya Sufang, akan sulit baginya untuk melawan klan Ye. Dia akhirnya akan dihancurkan menjadi debu oleh klan Ye. Tidak apa-apa, aku tahu apa yang aku lakukan. Sufang memahami maksud Dong Suan Yichen dan mengangguk. Setelah berpikir sejenak, Sufang membuat keputusan di dalam hatinya. Dia harus pergi ke Stalwart Star City hari ini, tidak hanya untuk menyelamatkan Du Zixiang, tetapi juga untuk menyelesaikan masalah dengan Yefeian. Kemudian, dia berkata kepada Gu Tianqi dan yang lainnya, saya berencana membawa rekan dao saya ke klan Feng untuk menyelesaikan dendam lama. Kalian harus kembali ke kota Wu Dao dulu. Dia tidak ingin Gu Tianqi dan yang lainnya menyinggung klan Ye bersamanya. Gu Tianqi dan yang lainnya cukup pintar untuk mengetahui niat Sufang. Gu Tianqi tertawa keras dan berkata, Sufang, kamu terlalu meremehkanku. Bagaimana aku, Gu Tianqi, membiarkanmu mengambil risiko sendirian? Su Chong Kiao juga tertawa, ketika kami datang ke sini, kami datang dengan Flying Suan bawa Anda. Jika kami kembali melalui gerbang Suan, tidak hanya akan membuang-buang waktu, tetapi juga akan menghabiskan uang kami. Itu tidak sepadan, itu tidak layak sama sekali. Lebih baik pergi bersamamu. Lagi pula, kamu orang kaya. Kali ini, kami akan memakanmu. Sufang, jika kamu meremehkanku, Dong Suan Yi Chen, maka aku akan membawa Xiao Chan dan segera pergi. Dong Suan Yi Chen berkata dengan pasti. Karena kita berteman, maka aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Sufang menganggup dan berkata dengan perasaan hangat di hatinya. Pada saat ini, lebih dari selusin sosok terbang menuju kota Kekaisaran Ciyuan. Mereka semua perempuan, dan dilihat dari aura mereka, mereka semua berasal dari sekte yang sama. Para wanita itu tiba di langit di atas kota Kekaisaran, dan wanita parubaya terkemuka dalam pakaian istana membungkuk kepada Yang Mulia Ciyuan. Salam, Yang Mulia Ciyuan. Huff, nyonya istana misterius, kamu masih punya wajah untuk bertemu denganku. Yang Mulia Ciyuan mendengus dingin dan melambaikan lengan bajunya, mengeluarkan aura ilahi. Wanita terkemuka dalam pakaian istana mengeluarkan setegup darah karena keterkejutannya, dan wanita lainnya juga terguncang, wajah cantik mereka pucat. Yang Mulia Ciyuan menatap tajam ke arah Sufang, lalu sosoknya melintas dan memasuki kota Kekaisaran. Ternyata para wanita ini berasal dari sekte Du Zixiang, istana wanita misterius. Istana wanita misterius memberikan Du Zixiang kepada Yang Mulia Ciyuan sebagai selir untuk menjelatnya, tetapi mereka tidak menyangka Du Zixiang akan dibawa pergi oleh Yefeian. Awalnya, nyonya istana wanita mistik telah membawa orang-orangnya ke sini dengan tujuan menawarkan wanita cantik lain kepada Yang Mulia Red Origin, agar bisa lebih dekat dengannya. Sedikit yang mereka tahu gelombang. Yang Mulia Ciyuan baru saja menderita kerugian besar di tangan Sufang, jadi dia penuh dengan kebencian dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Bagaimana dia bisa bersikap baik pada istana wanita misterius? Orang-orang di istana wanita misterius bingung dan tidak mengerti mengapa Yang Mulia Ciyuan begitu marah. Sufang, Tuan Istana, itu Sufang. Seorang kultifator wanita dari istana wanita misterius mengenali Sufang sekilas dan segera berteriak kaget. Nyonya istana misterius dan yang lainnya menoleh dan terkejut serta gembira. Du Zixiang pernah mengaku kepada Sufang di depan umum, dan Du Zixiang ditangkap oleh Yang Mulia Ciyuan dan dibawa ke dunia misterius Ciyuan. Sekarang Sufang ada di sini, mungkinkah dia benar-benar tertarik pada Du Zixiang? Di Square Sky City, Du Zixiang mengatakan bahwa Sufang telah berjanji untuk mengambilnya sebagai selir. Tampaknya Du Zixiang tidak berbohong. Jika dia bisa menjadi selir Sufang, dia akan sepuluh kali lebih kuat dari Yang Mulia Ciyuan. Istana wanita misterius pasti akan bangkit karena ini. Guru Istana Wanita Mistik berkomunikasi dengan murid-murid lainnya. Mereka semua menyesali keputusan mereka dan terbang menuju Sufang dan yang lainnya tanpa ragu-ragu. Tuan Muda Sufang, harap tunggu. Sufang mengeluarkan gua fuyao surga dan hendak pergi ketika dia dihentikan oleh Tuan Istana Wanita Misterius. Sufang bertanya dengan acuh-ta'acuh, ada apa? Aku adalah penguasa Istana Wanita Misterius, dan juga penguasa Du Zixiang. Tuan Istana Wanita Misterius berkata kepada Sufang sambil tersenyum. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Jangan katakan lagi. Sufang berkata dengan dingin, seolah dia tidak bisa didekati. Senyuman Tuan Istana Nyonya Misteri tidak berubah. Tuan Muda Sufang, mohon dengarkan penjelasan saya. Mata tajam Sufang menyapu kepala istana dari Istana Perawan Mistik. Ia berkata dengan dingin, aku setuju untuk membantu Du Zixiang bukan karena penampilannya. Itu tidak ada hubungannya dengan Istana Perawan Mistik, dan aku tidak ingin ada hubungannya dengan itu. Ekspresi Tuan Istana Nyonya Misteri tiba-tiba menjadi kaku. Dong Suan Chan mendengus. Istana Wanita Misterius, untuk menjadi yang kuat, korbankan murid-muridmu. Bagaimana sekte yang tidak tahu malu seperti itu bisa layak dikaitkan dengan Saudara Sufang? Jika Anda tidak tahu kapan harus berhenti dan mengganggu Saudara Sufang, Istana Wanita Misterius akan berada dalam masalah serius. Gu Tianqi, Su Chong Kiao, dan Dong Suan Yichen juga memandang orang-orang di Istana Wanita Misterius dengan jijik. Apa gunanya berbicara dengan orang seperti itu? Ayo pergi. Sufang berkata dengan ringan. Dia segera mengaktifkan Fuyao Grotto Heaven dan memasuki kediaman gua. Suan Bao berubah menjadi kun pengraksasa dan melarikan diri ke dalam kehampaan. Terima kasih telah menonton!